Spirit Vessel Season 59, Kecepatan Tak Terkalahkan Istana Kekaisaran Tenang Dengan Ribuan Istana Feng Feiyun Mengendarai Roda Samsara Sambil Memegang Esensi Senjatanya Dia Masuk Lebih Dalam Keharem Ada Banyak Formasi Di Sini Tetapi Semuanya Rusak Jelas, Orang Lain Masuk Sebelum Dia Berhenti, Penyusup Seorang Pria Berjubah Abu-Abu Berdiri Di Atas Sebuah Istana Yang Tingginya Lebih Dari Seratus Kaki Dia Membawa Pedang Besi Di Punggungnya, Dan Matanya Tampak Kosong Seolah-olah Ada Dua Mutiara Hitam Tertanam Di Rongga Matanya, Benar-Benar Kusam Dan Tak Bernyawa Meski Penampilannya Biasa Saja, Kekuatannya Tidak Bisa Diremehkan Dia Telah Mencapai Level Setengah Langkah Awal Setengah Langkah Adalah Ranah Besar Yang Terbagi Menjadi Awal, Menengah, Dan Akhir Kesenjangan Antara Ketiga Level Ini Cukup Besar Kecuali Seseorang Sangat Berbakat, Akan Sangat Sulit Untuk Bertarung Melawan Seseorang Dengan Level Yang Lebih Tinggi Feng Feiyun Tidak Berhenti Dan Bertanya, Kamu Berasal Dari Sekte Mana? Kamu Berani Memasuki Harem Terlarang Saya Bukan Anggota Sekte Manapun Dunia Ini Luas, Saya Bisa Pergi Kemana Saja Jenggot Pria Berjubah Abu-Abu Itu Panjangnya Tiga Kaki, Dan Suaranya Agak Menyeramkan Mendengarkannya, Itu Akan Menyebabkan Hati Seseorang Menjadi Kacau Huff, Apakah Kamu Berani Mengatakan Ini Jika Kaisar Masih Di Sini? Feng Feiyun Sangat Menghina, Belum Lagi Setengah Langkah Seperti Dia, Bahkan Makhluk Tercerahkan Tidak Akan Berani Melangkah Masuk Dengan Santai Pria Berbaju Abu-Abu Itu Berkata Tanpa Emosi, Berat, Aku Tahu Siapa Kamu Jangan Berpikir Bahwa Hanya Karena Kamu Disebut Jenius Nomor Satu Dinasti Jin, Kamu Dapat Bersaing Dengan Generasi Yang Lebih Tua Orang Tua Ini Telah Berkultivasi Selama 640 Tahun, Dan Telah Mengalami Tidak Kurang Dari 10.000 Pertempuran Untuk Bisa Melawan 10.000 Pertempuran Tanpa Mati, Bagaimana Bisa Seorang Junior Sepertimu Membandingkannya? Aku Juga Tahu Siapa Kamu Langkah Feng Feiyun Seperti Naga Yang Sedang Berenang Dia Tiba Di Bawah Pria Itu Dan Memasuki Domain Uniknya Seolah-olah Dia Berjalan Kerawa Berlumpur Tubuhnya Menjadi Agak Lamban Raksasa Setengah Langkah Manapun Pasti Telah Mengembangkan Domain Domain Ini Sangat Mirip Dengan Gambar Ki Para Jenius Jika Mereka Bisa Memadukan Gambar Ki Mereka Dengan Domain, Mereka Akan Menjadi Lebih Kuat Alasan Mengapa Raksasa Setengah Langkah Disebut Ini Adalah Karena Pembentukan Wilayah Pertempuran Kau Tahu Siapa Aku? Pria Berbaju Abu-Abu Itu Sedikit Terkejut Kamu Mengolah Dao Angin Jahat Dan Matamu Telah Dimurnikan Menjadi Mutiara Awan Darah Jelas Bahwa Kamu Berasal Dari Alam Gelap Dao Jahat Kamu Harus Menjadi Salah Satu Tetua Agung Dari Alam Gelap, Kan? Alam Kegelapan Dan Klan Bei Ming Selalu Berteman Baik Plus Pengalaman Feng Feiyun Memungkinkannya Untuk Menebak Identitas Lelaki Tua Ini Sementara Pria Itu Terganggu, Feng Feiyun Menggunakan Swift Samsaranya Secara Maksimal Tubuhnya Berubah Menjadi Embusan Angin Sementara Esensi Senjatanya Menembus Kedepan Seperti Sambaran Petir Pria Berjubah Abu-Abu Itu Ngeri Seorang Junior Sebenarnya Secepat Ini Matanya Hampir Kabur Dia Menggunakan Kemampuan Ilahi Kecepatan Dari Jalan Yang Rusak Untuk Pergi Jauh Tapi Esens Senjata Surgawi Telah Meninggalkan Bekas Darah Di Dadanya Itu Hampir Menembus Hatinya Pria Berbaju Abu-Abu Itu Merasakan Hawa Dingin Di Punggungnya Pada Saat Yang Sama Suara Logam Yang Merobek Angin Terdengar Lagi Kali Ini Dia Tidak Bisa Melihat Lawan Sama Sekali Dua Mutiara Hitam Jatuh Dari Rongga Mata Pria Itu Yang Cekung Ini Awalnya Adalah Bola Matanya Tetapi Setelah Dia Mengolah Mutiara Awan Darah Bola Matanya Menyerap Terlalu Banyak Darah Dan Menjadi Hitam Kedua Bola Mata Berubah Menjadi Dua Awan Darah Salah Satu Awan Darah Berbentuk Seperti Danau Darah Bundar Sedangkan Yang Lainnya Berbentuk Seperti Danau Darah Setengah Bulan Ini Adalah Jenis Teknik Jahat Yang Menentang Surga Yang Membutuhkan Pemurnian Darah Lebih Dari Seribu Orang Untuk Berhasil Berkultivasi Kekuatannya Tidak Kecil Sama Sekali Itu Langsung Menghancurkan Kedua Istana Kesamping Dan Meruntuhkannya Ke Tanah Tanah Ditutupi Puing Puing Dan Batu Pecah Dan Ini Hanya Kekuatan Mutiara Darah Feng Fei Yun Tidak Takut Meski Menghadapi Setengah Langkah Seekor Naga Putih Terbang Keluar Dari Esensi Senjata Panjangnya Lebih Dari Sepuluh Meter Dan Menembus Awan Untuk Menyerang Pria Berdada Abu-Abu Itu Ledakan Kabut Berdarah Meletus Tiga Tulang Rusuk Pria Itu Patah Jubahnya Tercabik-cabik Saat Darah Jatuh Dari Lukanya Suara Pertempuran Mengingatkan Para Selir Di Harem Kebanyakan Dari Mereka Memiliki Sedikit Kultivasi Tetapi Tidak Tinggi Mereka Terbang Keluar Dari Istana Mereka Dan Melihat Gelombang Kejut Pertempuran Di Kejauhan Dengan Keterkejutan Yang Tak Terlukiskan Mengapa Ada Pertempuran Di Harem Dimana Para Ahli Yang Menjaga Harem Mengapa Kaisar Jin Tidak Menekan Mereka Dari Jauh Gelombang Energi Menghantam Leher Seorang Selir Yang Cantik Setengah Dari Leher Seputih Saljunya Terpotong Menyebabkan Darah Menyembur Keluar Seperti Air Mancur Dia Berjuang Di Tanah Untuk Waktu Yang Lama Tetapi Dia Bahkan Tidak Punya Waktu Untuk Meminum Pil Roh Sebelum Dia Mati Sama Sekali Tanpa Suara Ini Hanya Akibat Dari Serangan Itu Ketika Selir Lain Melihat Ini Wajah Mereka Menjadi Pucat Dan Mereka Semua Melarikan Diri Jauh Hanya Beberapa Selir Dengan Kultivasi Yang Kuat Yang Masih Menonton Dari Jauh Mereka Semua Berasal Dari Sekte Langit Yang Kuat Dan Mengembangkan Teknik Pamungkas Tingkat Kultivasi Mereka Sendiri Tinggi Seorang Selir Dengan Kulit Seputih Salju Berkata Yang Satu Adalah Raja Ilahi Sementara Yang Lain Menggunakan Hukum Jasa Sesat Dia Adalah Raksasa Setengah Langkah Kakak Sue Fei, Haruskah Kita Membantu God King Mengusir Musuh? Selir Lain Berbaju Merah Muda Bertanya Kultivasinya Juga Cukup Tinggi Gerakannya Membawa Ritme Dao Yang Indah Permaisuri Sue Menggelengkan Kepalanya Saya Mendengar Dari Permaisuri Beiming Bahwa Kaisar Jin Telah Pergi Ke Tanah Suci Kerajaan Untuk Pengasingan Begitu Kaisar Baru Naik Tahta Kami Akan Dibawa Kesana Juga Tidak Pernah Keluar Lagi Jelas Bahwa Ini Adalah Perebutan Kekuasaan Antara Kaisar Baru Lebih Baik Jika Kita Tidak Terlibat Jika Kita Membantu Orang Yang Salah Secara Tidak Sengaja Kita Tidak Hanya Akan Mati Tanpa Tempat Pemakaman Bahkan Keluarga Di Belakang Kita Akan Terlibat Selir Ini Sangat Kuat Tetapi Mereka Tidak Berani Mengambil Tindakan Karena Takut Menyinggung Orang Lain Mereka Telah Kehilangan Kekuasaan Setelah Kaisar Turun Tahta Jika Mereka Tidak Tahu Bagaimana Melindungi Diri Mereka Sendiri Mereka Akan Mati Setiap Perebutan Kekuasaan Berdarah Dan Banyak Orang Akan Mati Eselon Atas Keluarga Kerajaan Selalu Menutup Mata Terhadap Perjuangan Semacam Ini Karena Hanya Pihak Yang Muncul Sebagai Pemenang Dalam Perebutan Kekuasaan Yang Merupakan Pihak Yang Paling Kuat Mereka Hanya Bisa Merasa Nyaman Jika Dinasti Diserahkan Kepada Orang Seperti Itu Yang Mereka Butuhkan Adalah Penguasa Yang Kuat Dan Tegas Bukan Pengecut Yang Lemah Dan Tidak Kompeten Feng Fei Yun Belum Genap 20 Tahun Tapi Dia Sudah Bisa Bertarung Melawan Raksasa Setengah Langkah Esensi Senjatanya Misterius Dan Tajam Itu Menembus Udara Dan Meninggalkan Sembilan Bekas Darah Pada Pria Berjubah Abu-Abu Itu Feng Fei Yun Masuk Lebih Dalam Keharem Setiap Langkah Disertai Dengan Tebasan Penatua Tertinggi Ini Yang Dua Tingkat Lebih Tinggi Darinya Tidak Bisa Melawan Sama Sekali Semakin Banyak Luka Muncul Di Tubuhnya Setiap Langkah Meninggalkan Jejak Berdarah Di Tanah Apakah Ini Yang Kamu Capai Setelah Hidup Selama 640 Tahun Aku Bahkan Belum Berkultivasi Selama 6 Tahun Namun Aku Bisa Membunuhmu Ribuan Kali Lipat Feng Fei Yun Menyingkirkan Esensi Senjatanya Dan Menyalurkan Semua Kekuatannya 9998 Jiwa Binatang Muncul Di Lengannya Dia Mengambil Dua Langkah Kedepan Dan Membanting Pria Berjubah Abu-Abu Itu Luf Pria Berjubah Abu-Abu Itu Terhuyung-Huyung Dan Hampir Berlutut Di Tanah Setelah Menahan Serangan Yang Menghancurkan Bumi Dari Feng Fei Yun Dia Dikalahkan Oleh Seorang Pemuda Yang Bahkan Belum Genap 20 Tahun Dan Dengan Cara Yang Begitu Menyedihkan Saat Itu Pria Itu Masih Ingin Melawan Tapi Telapak Tangan Fei Yun Turun Dan Langsung Memaksanya Untuk Berlutut Di Tanah Kedua Tangannya Mendorong Ke Tanah Menyebabkan Retakan Muncul Di Tanah Seperti Jaring Laba-Laba Yang Padat Suara Mendasing Dengan Kilatan Pedang Kepala Berdarah Terbang Keluar Dan Menabrak Tembok Istana Merah Dengan Keras Kemudian Itu Menggelinding Di Tanah Seperti Bola Raksasa Setengah Langkah Dibunuh Oleh Pedang Feng Fei Yun Para Selir Di Kejauhan Saling Melirik Dan Menatap Feng Fei Yun Dia Bahkan Lebih Kuat Dari Kaisar Jin Ketika Dia Masih Muda Aura Pembunuhnya Memaksa Mereka Mundur Feng Fei Yun Menegakkan Tubuhnya Dan Melirik Mereka Sebelum Bergegas Lebih Dalam Keharem Para Selir Mengikuti Di Belakang Feng Fei Yun Dan Berkata Sepertinya Sesuatu Yang Besar Sedang Terjadi Di Sana Mari Kita Periksa Juga Mereka Tidak Berani Berada Di Depan Feng Fei Yun Tidak Ada Yang Tahu Jika Ada Bahaya Lain Di Depan Awan Hitam Naik Dari Istana Saat Lima Lelaki Tua Bergegas Keluar Mereka Semua Adalah Kasim Yang Kuat Yang Mengenakan Jubah Berwarna Merpati Wajah Mereka Putih Dan Tidak Berjanggut Energi In Mereka Kental Saat Mereka Menyerang Feng Fei Yun Pada Saat Bersamaan Setidaknya 20 Teknik Diarahkan Ke Kepala Feng Fei Yun Kasim Tua Ini Disuap Oleh Klan Beiming Beberapa Dari Mereka Adalah Mata-Mata Di Istana Kamu Pengadilan Kematian Esensi Senjata Fei Yun Berubah Menjadi Lebih Dari Seribu Pedang Putih Mereka Tampak Seperti Hujan Cahaya Putih Terbang Lurus Ke Arah Musuh Semua Teknik Ditembus Dan Istana Runtuh Mayat Lima Kasim Tua Jatuh Dari Langit Tubuh Mereka Penuh Dengan Lubang Berdarah Seperti Sarang Lebah Ekspresi Feng Fei Yun Menjadi Lebih Dingin Saat Dia Berjalan Melewati Reruntuhan Dia Dengan Cepat Menuju Kelima Istana Besar Di Tengah Istana-Istana Itu Memiliki Mutiara Putih Di Atasnya Seperti Lima Gunung Feng Fei Yun Pernah Kesini Sebelumnya Dan Bertemu Jilingsuan Di Salah Satu Istana Tidak Butuh Waktu Lama Baginya Untuk Menemukan Yang Dibicarakan Permai Suri Luo Istana Ini Berada Di Bawah Kendali Klan Beiming Setidaknya Ada Seratus Pembudidaya Di Sini Lebih Dari 20 Gambar Ki Melonjak Ke Langit Dengan Energi Pertempuran Bau Darah Yang Menyengat Menyebar Ke Udara Feng Fei Yun Tidak Takut Dia Tidak Akan Ragu Bahkan Jika Itu Adalah Sarang Naga Atau Sarang Harimau Saat Dia Memasuki Level Pertama Dia Melihat Mayat Berserakan Di Tanah Darah Mengalir Ke Sungai Semuanya Adalah Kasim Dan Pelayan Lima Pembudidaya Berjubah Hitam Sedang Memeriksa Mayat-Mayat Ini Mereka Akan Membunuh Siapapun Hidup-Hidup Bab 582 Membobol Haram Adalah Kejahatan Yang Sangat Tidak Dihargai Tidak Ada Yang Bisa Dibiarkan Hidup Mati Ada Satu Lagi Di Sini Masih Pada Nafas Terakhirnya Seorang Kultifator Berjubah Hitam Dengan Tatapan Tajam Di Matanya Memenggal Kepala Seorang Pelayan Istana Sekarat Yang Tergeletak Di Tanah Kekuatan Permaisuri Luo Tidak Kecil Para Pelayan Dan Kasim Di Bawah Komandonya Semuanya Ahli Perlawanan Mereka Cukup Ulet Aku Ingin Tahu Apakah Yang Mulia Telah Menangkapnya Kaisar Jin Telah Memasuki Pengasingan Di Tanah Suci Kerajaan Saat Ini Ibu Kotanya Adalah Dunia Yang Mulia Begitu Dia Mengenakan Jubah Naga Regal Dan Mengendalikan Lambang Kekaisaran-Kekaisaran Bersama Dengan Pemeliharaan Batu Naga Dia Akan Bisa Untuk Mengendalikan Seluruh Nadi Naga Pada Saat Itu Siapapun Yang Berani Menentangnya Akan Mati Haha Tiba-Tiba Kelima Pembudidaya Itu Berhenti Tertawa Mereka Melihat Feng Fei Yun Masuk Dari Luar Dia Menginjak Darah Dan Berjalan Di Antara Mayat Hembusan Udara Dingin Melayang Di Istana Berdarah Meledakan Deretan Bunga Plum Di Sisi Dinding Istana Kelopak Merah Cerah Melayang Membawa Serta Aroma Bunga Prem Dan Jatuh Ke Dalam Darah Mereka Tampak Seperti Perahu Merah Muda Yang Mengapung Di Atas Darah Feng Fei Yun, Kamu Berani Masuk Ke Area Terlarang Di Harem Ini Adalah Istana Permaisuri Luo Salah Satunya, Seorang Kultifator Berjubah Hitam Sedang Berdiri Di Tangga Batu Yang Tinggi Dia Memegang Pedang Berlumuran Darah Dan Memblokir Pintu Masuk Ke Istana Di Lantai Pertama Feng Fei Yun Tidak Ingin Membuang Waktu Bersama Mereka Dia Melepaskan Serangan Telapak Tangan Besar Di Kepala Salah Satu Pembudidaya Berjubah Hitam Dengan Retakan, Lehernya Patah Dan Dia Jatuh Ke Tanah Kelima Ini Secara Alami Tidak Biasa-Biasa Saja Dan Telah Berkultifasi Selama Lebih Dari Seratus Tahun Namun, Mereka Tidak Bisa Melawan Feng Fei Yun Dan Tanpa Ampun Ditekan Retakan Leher Orang Kedua Dihancurkan Oleh Feng Fei Yun Dan Dia Terlempar Terbang Mayatnya Menghantam Pilar Emas Berdiameter 6 Meter Dan Hancur Berkeping-keping Iga Yang Tersisa Mundur Lagi Dan Lagi Merasa Takut Terhadap Feng Fei Yun Serangannya Terlalu Kejam Menyebabkan Jantung Mereka Berdebar Feng Fei Yun Bergerak Mengikuti Angin Kakinya Menyentuh Tanah Dan Ekspresinya Suram Saat Dia Menunjuk Dengan Satu Jari Lima Sinar Cahaya Yang Berbeda Terkondensasi Di Ujung Jarinya Dan Masing-Masing Membawa Warna Merah Hitam, Putih, Hijau, Dan Kuning Mereka Seperti Pesawat Ulang Alik Lima Warna Dan Mereka Berturut-turut Menembus Ruang Di Antara Alis Dua Orang Mereka Jatuh Ke Tanah Dan Lubang Berdarah Seukuran Jari Tertinggal Di Kepala Mereka Dari Mana Cairan Merah Dan Putih Mengalir Keluar Kultifator Berjubah Hitam Terakhir Ketakutan Dan Segera Melarikan Diri Dia Ingin Berteriak, Tapi Saat Dia Membuka Mulutnya Pedang Putih Tipis Menembus Punggungnya Ujung Pedang Mencuat Dari Mulutnya Feng Fei Yun Menarik Esensi Senjatanya Dan Bergegas Masuk Lebih Dalam Ke Istana Ini Adalah Kediaman Permaisuri Ilahi Itu Menempati Area Yang Luas Feng Fei Yun Melewati Tujuh Aula Dan Membunuh Lebih Dari Tiga Puluh Orang Sebelum Mencapai Istana Permaisuri Di Tengah Ada Puluhan Pembudidaya Yang Menjaga Di Luar Beberapa Mengenakan Jubah Hitam Sementara Yang Lain Mengenakan Baju Besi Dari Para Ahli Dalam Semuanya Memiliki Mata Yang Tajam Dan Aura Yang Kuat Esensi Berubah Menjadi Pedang Putih Besar Di Tangan Feng Fei Yun Sepertinya Dia Sedang Memegang Bulan Putih Saat Dia Melewati Taman Roh Hijau Menuju Istana Ada Banyak Mayat Di Taman Dengan Tanda Hangus Dan Tanda Kilat Di Tanah Beberapa Pohon Berusia Ribuan Tahun Masih Terbakar Membakar Mayat Berdarah Di Tanah Klan Bei Ming Anda Cukup Berani Berani Menyerbu Istana Kekaisaran Dan Membakar Istana Permaisuri Ilahi Ini Adalah Kejahatan Tidak Hormat Dan Seluruh Klan Anda Akan Dihukum Feng Fei Yun Sendirian Membunuh Jalannya Ke Istana Luoshen Fei Dia Memiliki Bakat Untuk Menjadi Dewa Perang Melihat Tanda Pertempuran Di Sekitar Jelas Bahwa Klan Bei Ming Baru Saja Tiba Para Pembudidaya Ini Tidak Terlalu Kuat Dengan Yang Terkuat Adalah Raksasa Setengah Langkah Mereka Berkumpul Dengan Tergesa-Gesa Jika Tidak Akan Ada Hadiah Raksasa Untuk Acara Sebesar Itu Xenya Telah Memasuki Istana Para Pembudidaya Di Luar Dipimpin Oleh Empat Raksasa Setengah Langkah Dari Bei Ming Bei Ming Xiao Tertawa Yang Mulia Bukankah Anda Juga Masuk Klan Feng Anda Tidak Akan Bisa Lolos Dari Hukuman Ini Bei Ming Xiao Adalah Tetua Tertinggi Dari Klan Bei Ming Meski Terlihat Seperti Pria Parubaya Dia Telah Berkultivasi Selama 430 Tahun Dia Memanggil Feng Fei Yun Yang Mulia Tapi Dia Sama Sekali Tidak Peduli Dengan Gelar Itu Lagipula Feng Fei Yun Masih Terlalu Muda Feng Fei Yun Bahkan Belum Lahir Ketika Bei Ming Xiao Mendominasi Dunia Bocah Seperti Dia Tidak Peduli Seberapa Berbakatnya Dia Masih Junior Feng Fei Yun Menganggup Dan Tersenyum Lidah Yang Fasih Kemampuanmu Untuk Mendistorsi Hitam Dan Putih Tidak Biasa Perlu Anda Ketahui Bahwa Meskipun Kaisar Jin Berada Dalam Kultivasi Yang Terisolasi Dan Tidak Peduli Dengan Persaingan Anda Tetap Akan Dihukum Jika Melewati Batas Menyerang Harem Dan Memaksa Permaisuri Ilahi Jika Berita Ini Sampai Ketanah Suci Kerajaan Kalian Semua Tidak Akan Bisa Pergi Tanpa Cedera Tidak Perlu Khawatir Yang Mulia Pertama-Tama Apakah Menurut Anda Anda Dapat Melarikan Diri Tanpa Cedera Setelah Mengetahui Begitu Banyak Kedua Selama Putra Mahkota Naik Tahta Dia Akan Menjadi Kaisar Jin Yang Baru Dia Akan Memakai Regal Dragon Robe Dan Mengendalikan Nasib Dunia Pada Saat Itu Putra Mahkota Akan Mengambil Keputusan Akhir Ketiga Klan Beiming Kami Telah Ada Selama Lebih Dari Sepuluh Ribu Tahun Kami Tidak Jauh Lebih Lemah Dari Keluarga Kerajaan Bahkan Jika Kaisar Jin Ingin Menyentuh Kita Dia Harus Berpikir Dua Kali Feng Fei Yun Kamu Masih Terlalu Muda Ada Banyak Hal Yang Tidak Sesederhana Kelihatannya Di Permukaan Raksasa Setengah Langkah Lainnya Dari Klan Beiming Berdiri Di Atas Tembok Istana Dengan Kedua Tangan Di Belakang Punggungnya Rune Biru Berputar Di Atas Kepalanya Feng Fei Yun Tahu Bahwa Klan Beiming Sangat Kuat Dan Mengakar Kuat Di Dinasti Jin Klan Kerajaan Juga Waspada Terhadap Mereka Ingin Berurusan Dengan Klan Ini Namun Mereka Tidak Pernah Menemukan Kesempatan Yang Tepat Sebenarnya Acara Naga Melahap Langit Ini Adalah Untuk Melemahkan Empat Klan Besar Kaisar Jin Menyerahkan Kekacauan Ini Kepada Putri Luofu Untuk Menguji Kemampuannya Duduk Di Atas Tahta Feng Fei Yun Berdiri Dengan Pedangnya Di Depannya Dan Tersenyum Jika Itu Masalahnya Maka Tidak Ada Lagi Yang Perlu Dikatakan Hari Ini Saya Akan Menyerbu Istana Permaisuri Ilahi Mari Kita Lihat Apakah Anda Dapat Menghentikan Saya Atau Tidak Feng Fei Yun Berubah Menjadi Bayangan Putih Seperti Hantu Dalam Sekejap Mata Dia Melintasi 100 Meter Dan Tiba Di Luar Istana Sepuluh Lelaki Tua Dari Beiming Telah Lama Menunggu Di Luar Istana Mereka Membentuk Formasi Besar Hanya Formasi Saja Yang Panjangnya Lebih Dari 10 Meter Dan Melayang Di Udara Saat Fei Yun Mencoba Menerobos Formasi Itu Runtuh Gemuruh Ada 81 Batu Roh Yang Tertanam Dalam Formasi Untuk Memberikan Pasokan Energi Yang Tak Ada Habisnya Beberapa Ratus Sambaran Petir Ungu Setebal Lengan Mengeluarkan Ledakan Yang Menggelegar Sepuluh Orang Tua Ini Semuanya Adalah Grandmaster Formasi Dengan Kultivasi Yang Mendalam Jadi Formasi Yang Mereka Susun Sangat Mengesankan Di Bawah Pengaruh Petir, Air Mancur Magma Besar Keluar Dari Tanah Feng Fei Yun Memegang Esensi Senjatanya Dan Memadatkan Penghalang Logam Putih Untuk Menutupi Tubuhnya Petir Menghantam Penghalang Ini Dan Secara Otomatis Menyatu Kedalamnya Itu Disalurkan Ke Bawah Tanah Dan Meniup Lava Sepuluh Tetua Buru-Buru Mundur Tapi Pakaian Mereka Masih Ternoda Oleh Lahar Tiga Lengan Baju Tetua Dibakar Dan Diubah Menjadi Abu Bocah Ini Terlalu Luar Biasa Formasi Ini Bahkan Bisa Membunuh Raksasa Setengah Langkah Tapi Tidak Bisa Menyakitinya Sama Sekali Mungkinkah Kultivasinya Setara Dengan Raksasa Setengah Langkah Huff, Anda Harus Melarikan Diri Dari Zuo Luo Untuk Bisa Sampai Disini Sepertinya Kamu Cukup Mampu Bei Ming Xiao Berdiri Di Bawah Tembok Istana Hanya 20 Langkah Dari Feng Fei Yun Namun, Dia Tidak Berencana Mengambil Tindakan Raksasa Setengah Langkah Seperti Dia Keturunan Langsung Dari Klan Bei Ming Tidak Ingin Bertarung Melawan Seorang Kultivator Muda Itu Akan Menjadi Penghinaan Terhadap Statusnya Zuo Luo Yang Dia Bicarakan Adalah Pria Berjubah Abu-Abu Di Awal Level Raksasa Setengah Langkah Bei Ming Xiao Berpikir Bahwa Feng Fei Yun Melarikan Diri Dari Zuo Luo Dan Tidak Percaya Bahwa Feng Fei Yun Dapat Membunuh Sesepuh Tertinggi Sesat Pada Usia Dan Kultivasinya Dia Berani Datang Kesini Sendirian Dia Mencari Kematian Jika Kita Bisa Mengambil Kepalanya Aku Yakin Putra Mahkota Dan Ketua Klan Akan Menghadiahi Kita Dengan Mahal Raksasa Setengah Langkah Lainnya Berkata Beberapa Pembudidaya Dari Klan Tergoda Membunuh Feng Fei Yun Akan Menjadi Pahala Yang Besar Mereka Bahkan Mungkin Dihargai Dengan 10 Tahun Kultivasi Di Alam Rahasia Klan Aku Akan Mengambil Nyawanya Seorang Pria Kurus Tiba-Tiba Bergegas Keluar Dia Berada Di Tingkat Kelima Dari Mandat Surga Istana Ungunya Terbuka Dan Tombak Yang Patah Terbang Keluar Panjangnya Hanya Sekitar 1 Meter Dan Masih Berkarat Namun, Bagian Yang Rusak Itu Halus Dengan Rune Yang Mengalir Di Sekitarnya Ini Adalah Harta Roh Peringkat Kedua Yang Rusak Meskipun Rusak, Ia Masih Memiliki Spiritualitas Dan Formasinya Sendiri Setelah Pemulihan Selama 200 Tahun Tombak Ini Telah Mendapatkan Kembali Sekitar 30% Kekuatannya Kekuatannya Sebanding Dengan Harta Roh Peringkat Pertama Tombak Ini Adalah Senjata Paling Ampuh Dari Hutan Laut Utara Kekuatan Harta Rohnya Benar-Benar Dilepaskan Kekuatan Yang Menghancurkan Bumi Meledak Meruntukkan Tembok Istana Dan Menciptakan Retakan Besar Di Tanah Feng Fei Yun Memblokir Formasi 10 Lelaki Tua Ketika Dia Merasakan Kekuatan Harta Roh Di Belakangnya Alisnya Sedikit Berkerut Saat Sinar Hitam Terbang Keluar Dari Jarinya Itu Adalah Sebuah Cincin Ledakan Energi Roh Yang Lebih Kuat Melonjak Dan Langsung Menghancurkan Tombak Menjadi Beberapa Bagian Itu Terbang Kembali Dan Menembus Tubuh Hutan Bei Ming Pelaf 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 Hutan Bei Ming Tidak Menyangka Feng Fei Yun Sekuat Ini Dia Tidak Punya Waktu Untuk Bereaksi Sebelum Tubuhnya Ditusuk Oleh Tiga Potong Tombak Tiga Lubang Berdarah Muncul Di Tubuhnya Saat Dia Disematkan Ke Dinding Istana Emas Darah Mengalir Ke Dinding Seperti Aliran Kecil Sialan Feng Fei Yun Memiliki Harta Roh Peringkat Ketiga Bei Ming Xiao Memiliki Kilatan Serakah Di Matanya Ini Adalah Harta Yang Tak Ternilai Meskipun Dia Adalah Raksasa Setengah Langkah Dia Masih Belum Memiliki Harta Roh Lagi Pula Klan Bei Ming Memiliki Terlalu Banyak Ahli Dan Terlalu Sedikit Harta Roh Dia Tidak Memenuhi Syarat Untuk Memilikinya Belum Lagi Peringkat Ketiga Dia Bahkan Tidak Memiliki Peringkat Pertama Harta Karun Bei Ming Forest Yang Rusak Sudah Cukup Untuk Membuatnya Ngiler Apalagi Peringkat Ketiga Feng Fei Yun Bab 583 Dari Saat Feng Fei Yun Memasuki Istana Kekaisaran Ke Kamar Permaisuri Tidak Lebih Dari Sepuluh Menit Selama Waktu Ini Badai Sedang Terjadi Di Luar Putri Luofu Adalah Orang Pertama Yang Menerima Jimat Feng Fei Yun Dia Menonton Dari Bawah Panggung Tapi Setelah Melihatnya Ekspresinya Berubah Dengan Cepat Dia Dengan Cepat Memimpin Para Pembudidaya Dan Pejabat Di Belakangnya Menuju Istana Ibu Itu Tidak Baik Sang Putri Memasuki Istana Sendirian Dengan Kecepatan Ekstrim Setiap Langkah Membentang Sepuluh Meter Permaisuri Hua Berdiri Di Kursi Berukir Phoenix Emas Matanya Tertutup Saat Dia Bermeditasi Dia Perlahan Membuka Matanya Dan Berkata Dengan Acu Tak Acu Sudah Berapa Kali Aku Mengajarimu Kamu Harus Tetap Tenang Dalam Menghadapi Bahaya Apa Itu? Putri Luofu Langsung Melemparkan Jimat Giyot Ke Tangan Permaisuri Ekspresi Divine Consort Hua Berubah Setelah Membaca Isi Jade Flying Talisman Dia Tiba-Tiba Berdiri Dan Bergumam Pada Dirinya Sendiri Cepat Sekali Matanya Berkilat Dengan Segala Macam Emosi Saat Dia Merenung Namun, Dia Dengan Cepat Menjadi Tenang Dan Bertanya Apa Yang Kamu Rencanakan Sang Putri Telah Dewasa Sudah Waktunya Dia Membuat Keputusan Sendiri Pergi Sekuat Tenaga Dan Rebut Kekuasaan Dengan Paksa Sang Putri Sangat Menentukan Dia Meletakkan Kedua Tangan Di Belakang Punggungnya Tampak Seperti Seorang Permaisuri Kalau Begitu Berikan Semuanya Mata Divine Consort Hua Dipenuhi Dengan Emosi Dia Tiba-Tiba Melihat Kekedalaman Harem Dan Menghilang Dari Tempatnya Berdiri Saat Berikutnya Dia Muncul Di Luar Istana Kekaisaran Dan Terbang Langsung Kekedalaman Harem Putri Luofu Berdiri Di Istana Cakrawala Dan Mengeluarkan Lebih Dari Sepuluh Perintah Untuk Memobilisasi Pasukan Dia Tampak Tenang Dan Tenang Sesuatu Yang Mengejutkan Telah Terjadi Di Ibu Kota Imortal Pertempuran Pecah Di Banyak Tempat Terutama Gerbang Sembilan Dewa Di Luar Kota Otoritas Mereka Telah Direbut Pada Saat Pertama Gerbang Sembilan Dewa Telah Dibuka Dan Sembilan Komandan Telah Berpindah Tangan 80 Juta Tentara Ditempatkan Di Kota Strategis Di Luar Ibu Kota Tiba-Tiba Suara Genderang Surgawi Bergemas Sejauh 800 Mil Tentara Senwu Dengan Cepat Berkumpul Memoles Tombak Mereka Dan Menggulung Kereta Mereka Menuju Ibu Kota Dengan Megah Semuanya Terjadi Dalam Hitungan Menit Itu Sangat Cepat Seolah-olah Semuanya Telah Disiapkan Selama Seseorang Memberi Perintah Tong Besar Mesiu Di Ibu Kota Ilahi Akan Menyala Dan Meledak Dengan Cahaya Yang Menyilaukan Suara Pertempuran Tidak Pernah Berhenti Di Istana Kekaisaran Bei Ming Xiao Adalah Raksasa Setengah Langkah Awal Tetapi Dia Lebih Kuat Dari Zuo Luo Karena Bakatnya Yang Menantang Surga Pemahamannya Tentang Dao Surgawi Lebih Besar Dan Fisiknya Lebih Unggul Dia Melepaskan Energi Dingin Dari Telapak Tangannya Kristal Es Di Tanah Terus Memanjang Sampai Ke Kaki Feng Fei Yun Ini Adalah Seni Mendalam Utara Teknik Yang Menentukan Dari Klan Bei Ming Serangan Raksasa Setengah Langkah Tidak Bisa Diremehkan Bahkan Tanpa Harta Roh Satu Seni Saja Sudah Cukup Untuk Menghancurkan Sudut Kota Kuno Jika Kamu Menginginkan Harta Roh Peringkat Ketiga Ini Aku Akan Memberikannya Kepadamu Feng Fei Yun Berinisiatif Untuk Menemui Mereka Cincin Roh Tak Terbatas Yang Mengambang Di Telapak Tangannya Tiba-Tiba Memancarkan Cahaya Hitam Yang Tampak Seperti Awan Hitam Kekuatan Penuh Dari Harta Roh Peringkat Ketiga Dilepaskan Hanya Gelombang Kejut Saja Sudah Cukup Untuk Menembus Tiga Pembudidaya Dari Klan Bei Ming Sebuah Lubang Berdarah Sebesar Kepala Manusia Muncul Di Dada Mereka Saat Mereka Langsung Jatuh Ke Tanah Sementara Itu, Bei Ming Xiao, Yang Berada Di Pusat Harta Karun Harus Menanggung Kekuatan Yang Lebih Besar Tubuhnya Terasa Seperti Dihancurkan Oleh Segudang Gunung Seni Mendalam Utara Miliknya Didorong Kembali Kedantiannya Menyebabkan Dia Muntah Darah Bagaimana Dia Bisa Begitu Kuat? Bei Ming Xiao Tidak Percaya Bahkan Jika Dia Memiliki Harta Roh Peringkat Ketiga Dia Masih Merupakan Raksasa Setengah Langkah Bagaimana Dia Bisa Dipukuli Oleh Seorang Junior Sampai Muntah Darah 400 Tahun Kultifasinya Bahkan Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Beberapa Tahun Kultifasi Orang Lain Tiga Raksasa Setengah Langkah Lainnya Juga Merasa Ada Yang Tidak Beres Kekuatan Feng Fei Yun Benar-Benar Di Luar Dugaan Mereka Plus, Dia Memiliki Harta Roh Peringkat Ketiga Raksasa Setengah Langkah Biasa Tidak Akan Cukup Untuk Menghentikannya Bocah Ini Tidak Bisa Dibiarkan Hidup Dia Baru 20 Tahun Tapi Dia Sudah Bisa Bertarung Melawan Raksasa Setengah Langkah Beri Dia Beberapa Tahun Lagi Dan Bahkan Raksasa Harus Mengalah Padanya Tanda Cakar Hitam Besar Terbang Ke Bawah Panjangnya 7-8 Meter Dan Berbulu Hitam Kukunya Seperti Ujung Pedang Wow! Bei Ming Yu Yang Menunggangi Seekor Kucing Raksasa Berkepala Tiga Dan Menyerang Ini Adalah Kucing Raksasa Dengan Tiga Kepala Tingginya Lebih Dari 20 Meter Itu Telah Dibudidayakan Selama Lebih Dari 900 Tahun Dan Hampir Menjadi Binatang Roh Itu Adalah Spesies Purba Dengan Tubuh Yang Fleksibel Saat Tidak Bertarung Itu Hanya Seukuran Telapak Tangan Itu Lucu Dan Jinak Tetapi Dalam Pertempuran Itu Sebanding Dengan Binatang Purba Jiwa Binatang Di Dalam Tubuh Feng Fei Yun Meraung Jiwa Yang Tak Terhitung Jumlahnya Muncul Di Punggungnya Dan Mengalir Ke Esensi Senjata Di Tangannya Dia Melepaskan Tebasan Ganas Dan Memotong Cakar Kucing Itu Menciptakan Luka Sepanjang Tiga Meter Dengan Darah Menyembur Keluar Meong! Kucing Raksasa Berkepala Tiga Mengeluarkan Teriakan Yang Terdengar Seperti Tangisan Hantu Itu Sangat Mengerikan Karena Meraung Lagi Dua Setengah Langkah Lainnya Juga Mengambil Tindakan Tak Satupun Dari Mereka Yang Biasa-Biasa Saja Mereka Masing-Masing Melepaskan Teknik Terlarang Yang Berubah Menjadi Dua Gunung Yang Mengincar Kepala Feng Fei Yun Ledakan! Ledakan! Feng Fei Yun Meninju Dengan Kedua Tinjunya Dan Menghancurkan Kedua Gunung Sambil Mundur Dengan Cepat Pada Saat Ini, Para Pembudidaya Beiming Juga Melepaskan Gelombang Petir Ke Arah Feng Fei Yun Feng Fei Yun Menggunakan Samsara Untuk Terbang Sebuah Lubang Besar Dibuat Dimana Dia Berdiri Tadi Dengan Asap Hitam Dan Kilat Menyambar Para Pembudidaya Beiming Tidak Lemah Mereka Tahu Bahwa Feng Fei Yun Tidak Mudah Untuk Dipusingkan Sehingga Mereka Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Membuat Feng Fei Yun Lengah Feng Fei Yun Memang Kuat Tapi Kultifasinya Terbatas Dia Hanya Bisa Melawan Satu Setengah Langkah Paling Baik Namun, Beiming Memiliki Empat Setengah Langkah Dan Puluhan Pembudidaya Yang Kuat Mereka Menyerang Pada Saat Yang Sama Sehingga Feng Fei Yun Harus Menggunakan Samsara Untuk Menghindar Feng Fei Yun, Apakah Kamu Pikir Kamu Seorang Raksasa? Anda Berani Datang Kesini Sendirian Anda Mencari Kematian Yu Yang Mengendarai Kucing Hitamnya Dan Bergegas Menuju Feng Fei Yun Dia Melepaskan Teknik Setebal Pilar Dan Hampir Menabrak Feng Fei Yun Fei Yun Mengelak Dengan Kecepatan Ekstrim Tapi Bahunya Masih Berasap Dari Teknik Itu Jika Bukan Karena Sarung Tangan Emas, Dia Pasti Akan Terluka Tidak Setengah Langkah Tapi Cukup Untuk Membunuhmu Mata Feng Fei Yun Menembakkan Dua Sinar Api Dua Burung Phoenix Besar Terbang Dan Menyerang Yu Yang Ledakan Dua Hantu Phoenix Terkoyak Oleh Cakar Kucing Yang Panjangnya 7-8 Meter Dan Dua Bola Cahaya Menyelaukan Meledak Feng Fei Yun Bergerak Seperti Hantu Dan Dengan Mudah Melewati Api Sambil Membidik Kepala Yu Yang Dengan Esensi Senjata Ledakan Pada Saat Yang Sama Feng Fei Yun Memanggil Platform Ascension Didantiannya Tablet Hitam Besar Terbang Keluar Dan Menekan Punggung Kucing Hitam Itu Kucing Tua Dengan Kultifasi Lebih Dari 900 Tahun Ini Menjerit Kesakitan Meong Meong Esensi Senjata Surga Menebas Leher Bei Ming Yu Yang Meninggalkan Luka Sedalam Setengah Inci Jika Bei Ming Yu Yang Tidak Mengelak Tepat Waktu Lehernya Pasti Sudah Dipotong Sekarang Yu Yang Menyentuh Lehernya Dengan Rasa Takut Yang Masih Ada Dia Dengan Cepat Memerintahkan Kucing Hitam Itu Untuk Mundur Bergegas Di Depan Feng Fei Yun Adalah Keputusan Yang Buruk Kamu Ingin Pergi Terlambat Platform Ascension Yang Semula Ada Di Punggung Kucing Hitam Terbang Dengan 18 Sosok Gemetar Di Atasnya Mereka Mengeluarkan Suara Dao Surgawi Yang Menekan Kepala Bei Ming Yu Yang 18 Sosok Berkedip Dan Kekuatan Mereka Menjadi Semakin Kuat Ledakan Ada Suara Keras Dari Sesuatu Yang Jatuh Ke Tanah Kucing Hitam Sepanjang 20 Meter Itu Tidak Mampu Menahan Kekuatan Ini Dan Tersungkur Ke Tanah Bei Ming Yu Yang Juga Jatuh Ke Tanah Ledakan Dia Ingin Melompat Tetapi Kekuatan Mengerikan Datang Dari Dadanya Dan Mendorongnya Kembali Ke Bawah Fei Yun Menginjak Dada Pria Itu Menyebabkan Suara Tulang Patah Kakinya Hampir Tenggelam Sekarang Kamu Tahu Siapa Yang Mengejar Kematian Feng Fei Yun Tanpa Ampun Jika Dia Memiliki Sedikit Kebaikan Saat Ini Dia Akan Mati Untuk Orang-Orang Ini Ledakan Dia Menghancurkan Hati Yu Yang Dengan Satu Hentakan Sepatu Feng Fei Yun Berlumuran Darah Saat Keluar Dari Dada Yu Yang Ujung Sepatu Itu Masih Berlumuran Darah Raksasa Setengah Langkah Dibunuh Oleh Feng Fei Yun Begitu Saja Tanpa Jedah, Feng Fei Yun Bergegas Menuju Istana Permaisuri Ilahi Sepuluh Orang Tua Menciptakan Formasi Untuk Menghentikan Feng Fei Yun Lagi Mereka Mengukir Tujuh Formasi Berturut-turut Semuanya Memiliki Kekuatan Untuk Mengjebak Raksasa Setengah Langkah Kalian Masih Terlalu Mudah Untuk Bermain Dengan Formasi Melawanku Fei Yun Terbang Dan Menginjak Formasi Seolah-olah Dia Menginjak Permukaan Danau Menciptakan Riak Namun, Dia Tidak Menyentuh Formasi Sama Sekali Dia Melewati Yang Pertama Lalu Yang Kedua Yang Ketiga Dan Yang Ketujuh Kesepuluh Orang Tua Itu Ketakutan Mereka Bekerja Sangat Keras Untuk Mengukir Formasi Ini Tetapi Mereka Tidak Berguna Melawan Feng Fei Yun Seolah-olah Dia Bisa Datang Dan Pergi Sesuka Hatinya Mati Untukku Feng Fei Yun Melambaikan Lengan Bajunya Dan Esensi Senjata Surgawi Berubah Menjadi Lebih Dari Seribu Pedang Seukuran Telapak Tangan Mereka Berubah Menjadi Hujan Pedang Yang Langsung Menusuk Sepuluh Lelaki Tua Itu Lebih Dari Seratus Lubang Muncul Di Tubuh Mereka Saat Mereka Jatuh Kegenangan Darah Para Pembudidaya Bei Ming Berada Tepat Di Belakangnya Tetapi Mereka Dihentikan Oleh Tujuh Formasi Yi Yi Masih Berusaha Untuk Menghancurkan Mereka Fei Yun Bergerak Secepat Kilat Dan Langsung Memasuki Kamar Permaisuri Luo Dia Menendang Membuka Pintu Dan Menatap Pemandangan Di Dalam Dengan Ekspresi Serius Bab 584 Selain Kaisar Jin, Tidak Ada Pria Normal Yang Bisa Memasuki Kamar Permaisuri Ilahi Bahkan Jika Ada, Itu Akan Menjadi Kasim Ini Adalah Hukum Besi Istana Kekaisaran Bahkan Pangeran Dan Putra Mahkota Pun Tidak Bisa Melanggarnya Pintunya Diukir Dari Batu Giok Dan Pilar Pilarnya Sangat Tebal Sehingga Bahkan Sepuluh Orang Pun Tidak Dapat Mengelilinginya Dindingnya Terbuat Dari Emas Dan Tembaga Dan Ubinnya Terbuat Dari Kaca Kristal Hanya Empat Selir Ilahi Yang Dapat Tinggal Di Tempat Yang Begitu Mewah Dan Mereka Dilindungi Oleh Penguasa Istana Dalam Yang Kuat Namun, Semuanya Sudah Mati Di Dalam Ruangan Itu Ada Kuali Perunggu Setinggi Setengah Orang Di Dalamnya Ada Aroma Anggrek Putih Yang Membara Itu Adalah Wewangian Yang Paling Mulia Tapi Tidak Bisa Menyembunyikan Bau Darah Di Dalamnya Itu Sangat Pedas Feng Fei Yun Berdiri Di Luar Pintu Dengan Mata Membeku Dia Melihat Seorang Wanita Penggulingan Kerajaan Terbaring Di Genangan Darah Dengan Pedang Besi Menembus Dadanya Darahnya Menodai Jubah Sifonnya Menjadi Merah Ini Adalah Wanita Yang Sangat Cantik Meski Sudah Meninggal, Keanggunan Dan Kecantikannya Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Kosmetik Biasa Dia Adalah Selir Ilahi Luo, Kombinasi Antara Kecantikan Dan Status Selir Ilahi Luo Tidak Berpartisipasi Dalam Perebutan Kekuasaan Tetapi Dia Masih Mati Karenanya Dia Hanya Bisa Menyalahkan Dirinya Sendiri Karena Terlalu Banyak Bicara Jika Dia Tidak Memberitahu Pemimpin Klan Luo Tentang Rahasia Dekrit Kekaisaran Berita Itu Tidak Akan Bocor Dan Dia Tidak Akan Mati Oleh Karena Itu, Tidak Peduli Seberapa Cantik Seorang Wanita Tidak Peduli Seberapa Berpengaruh Dia Tidak Peduli Seberapa Kuat Dia Jika Dia Berbicara Terlalu Banyak Dia Akan Mendekati Kematian Masalah Datang Dari Lidah Yang Longgar Semua Orang Memahami Prinsip Ini Tetapi Sangat Sedikit Orang Yang Benar-Benar Dapat Menyimpan Rahasia Mulut Wanita Adalah Yang Paling Banyak Bergosip Tidak Ada Rahasia Yang Bisa Dirahasiakan Dari Mulut Mereka Apakah Putra Mahkota Membunuhnya? Salah Saat Ini, Long Senya Sedang Duduk Di Kamarnya Dengan Wajah Pucat Seluruh Tempat Telah Terbalik Bahkan Batu Giyok Di Tanah Telah Dicungkil Kayu Kereta Cendana Telah Hancur Namun, Dia Masih Belum Menemukan Apa Yang Dia Cari Seorang Kasim Tua Berdiri Di Sampingnya Dia Agak Kurus Dan Memiliki Alis Putih Sepanjang Satu Kaki Alisnya Hampir Menutupi Matanya Meskipun Kasim Tua Ini Memiliki Satu Kaki Di Kuburan Dia Masih Mengeluarkan Aura Yang Sangat Berbahaya Energi Dingin Di Tubuhnya Bisa Membekukan Awan Di Langit Dengan Dia Menjaga Long Senya, Tidak Ada Yang Bisa Mendekatinya Itu Adalah Kepala Istana Utara Salah Satu Dari Lima Kasim Utama Istana Kekaisaran Melihat Feng Feiyun Di Depan Pintu, Senya Masih Duduk Di Kursinya Dengan Sikap Yang Luar Biasa Dia Melirik Feng Feiyun Sebentar Sebelum Membuang Muka, Feng Feiyun, Kamu Terlambat Feng Feiyun Merasakan Aura Berbahaya Dari Kasim Tua Itu Tetapi Dia Tidak Masuk Dia Mencibir, Kamu Juga Terlambat Selangkah Terbukti, Selir Ilahi Luoshen Tidak Mati Di Tangan Long Senya Long Senya Juga Dibunuh Oleh Orang Lain Dia Tidak Mendapatkan Dekrit Kekaisaran Dan Jubah Naga Sembilan Lima Jika Tidak, Long Senya Sudah Lama Pergi Bersama Mereka Kenapa Dia Masih Disini Ekspresi Senya Menjadi Lebih Dingin Jari-Jarinya Mencengkeram Sandaran Lengan Kursinya Orang Bisa Membayangkan Berapa Banyak Usaha Yang Dia Lakukan Untuk Sampai Kesini Posisi Kaisar Jin Berada Dalam Jangkauannya Hanya Untuk Diambil Oleh Orang Lain Ini Membuatnya Hampir Muntah Darah Huff, Meskipun Saya Datang Selangkah Terlambat Saya Tahu Siapa Yang Mengambil Dua Hal Itu Mata Dewa Naga Berkata Feng Feiyun Menatap Mayat Permaisuri Luo Dengan Ekspresi Serius Dia Samar-Samar Bisa Menebak Siapa Yang Melakukan Ini Permaisuri Luo Adalah Raksasa Mandat Surga Tingkat Ketujuh Tetapi Hanya Ada Satu Luka Di Tubuhnya Ini Berarti Dia Dibunuh Tanpa Persiapan Apapun Senya Adalah Seorang Pengecut Tapi Dia Benar-Benar Jenius Dengan Kemauan Yang Kuat Kultifasinya Tidak Cukup Tinggi Sehingga Kaisar Tidak Akan Memberinya Dekrit Kekaisaran Dan Jubah Untuk Diamankan Senya Melanjutkan Ini Hanya Bisa Berarti Bahwa Orang Yang Membunuhnya Adalah Seseorang Yang Dekat Dengannya Atau Seseorang Dengan Kultifasi Yang Jauh Lebih Tinggi Darinya Tentu Saja Ada Kemungkinan Ketiga Orang Ini Mengenakan Jubah Gaib Dan Menyelinap Di Belakangnya Untuk Membunuhnya Dalam Satu Gerakan Pertama-Tama Mereka Yang Dekat Dengan Permaisuri Luo Jauh Lebih Lemah Darinya Bahkan Serangan Diam-Diam Tidak Akan Bisa Membunuhnya Dalam Satu Gerakan Kedua Jika Benar-Benar Ada Ahli Tertinggi Yang Menyusup Ke Istana Kaisar Pada Dasarnya Dia Tidak Perlu Menikam Selir Luo Shen Dari Belakang Dia Bisa Langsung Menekannya Dan Bahkan Menginterogasinya Tentang Lokasi Kedua Benda Itu Pada Dasarnya Dia Tidak Perlu Menggeledah Seluruh Istana Jadi, Hanya Ada Satu Kemungkinan Orang Yang Mengambil Kedua Benda Itu Pasti Yang Tercantuk Di Dunia Namong Hongyan Feng Fei Yun Tidak Mengatakan Apa-Apa Analisis Senya Sama Dengan Miliknya Pelakunya Pasti Hongyaner Dia Mengambil Regal Dragon Robe Untuk Mengumpulkan Kelima Pakaian Dewa Dia Kemungkinan Besar Mengambil Dekrit Kekaisaran Untuk Feng Fei Yun Pada Akhirnya, Dia Masih Tidak Mendengarkanku Dia Tidak Meninggalkan Ibu Kota Ilahi Dan Masih Terlibat Dalam Kekacauan Ini Feng Fei Yun Mengkhawatirkannya Meskipun Dia Memiliki Firibert Gaun Dan Kloak Of Invisibility Bahkan Raksasa Pun Tidak Akan Bisa Melakukan Apapun Padanya Namun, Kultivasi Aslinya Terlalu Rendah Apalagi, Orang Yang Lebih Kuat Dari Raksasa Sering Muncul Di Ibu Kota Dia Akan Ditemukan Bahkan Jika Dia Memiliki Jubah Banyak Kekuatan Besar Akan Mempertaruhkan Hidup Mereka Untuk Dekrit Dan Jubah Naga Regal Fei Yun Tidak Tahu Apakah Dia Bisa Meninggalkan Ibu Kota Hidup-Hidup Apalagi Fakta Bahwa Dia Bisa Mengambil Keduanya Apa Yang Dia Ambil Bukanlah Harta, Tapi Dua Sumber Bencana Itu Akan Membawa Kematian Dan Malapetaka Yang Tak Ada Habisnya Dia Pasti Berada Di Sisiku Sepanjang Waktu Itu Sebabnya Dia Mendengar Percakapanku Dengan Long King Yang Di Kereta Itu Sebabnya Dia Tahu Bahwa Dekrit Kekaisaran Dan Jubah Naga Regal Ada Di Tangan Permaisuri Luwo Dia Mengikutiku Seperti Bayangan Ketika Aku Haus, Dia Akan Menyajikan Secangkir Teh Untukku Bahkan Ketika Aku Menggendong Jilingsuan Dan Menguburkannya Di Kuburan Dia Akan Berdiri Diam Di Samping, Menghadap Angin Dan Salju Menahan Dingin Yang Pahit, Tidak Pernah Pergi Dia Takut Aku Akan Menyalakannya Jadi Dia Tidak Menunjukkan Dirinya Dia Hanya Mengenakan Jubah Tipis Dan Diam Diam Menunggu Seperti Bayangan Yang Tak Terlihat Jika Anda Menyukai Seseorang, Anda Hanya Perlu Bersembunyi Di Kegelapan Dan Diam Diam Mengawasi Mereka Feng Fei Yun Tidak Bisa Menunggu Lebih Lama Lagi Dia Memiliki Virasat Buruk Bahwa Sesuatu Yang Tidak Terduga Akan Terjadi Dia Harus Segera Menemukannya Dalam Benak Feng Fei Yun, Bahkan Sepuluh Dinasti Tidak Akan Sepenting Namong Hong Yan Jika Sesuatu Terjadi Padanya, Feng Fei Yun Akan Menderita Selama Sisa Hidupnya Jika Anda Menyukai Seseorang, Anda Harus Menyukai Mereka Semua Dan Menoleransi Kekurangan Mereka Meskipun Namong Hong Yan Kejam Dan Licik Dia Sangat Murni Terhadap Feng Fei Yun Dia Akan Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Feng Fei Yun Apalagi Yang Bisa Dia Minta Dalam Hidup Jika Dia Memiliki Belahan Jiwa Seperti Itu Ini Sudah Cukup Bagi Feng Fei Yun Untuk Mempertaruhkan Nyawanya Untuknya Feng Fei Yun, Apakah Kamu Pikir Kamu Bisa Pergi? Sudut Bibir Senya Meringkuk Menjadi Senyuman Sinis Harem Sedang Dalam Kekacauan Istana Permaisuri Hancur Dan Permaisuri Sudah Mati Seseorang Harus Membayar Untuk Ini Jika Aku Tidak Menunggumu, Aku Pasti Sudah Mengejar Namong Hong Yan Apakah Kamu Mencoba Menjebakku Untuk Semua Ini? Feng Fei Yun Merasakan Aura Agung Mengunci Dirinya Gerakan Sekecil Apapun Akan Menghasilkan Murka Tander Feng Fei Yun Melakukan Kejahatan Keji Dengan Memaksa Masuk Ke Harem Dia Ingin Mempermalukan Permaisuri Luo Tetapi Gagal Jadi Dia Membunuhnya Aku Membunuhnya Di Tempat Untuk Menjadi Peringatan Bagi Orang Lain Apakah Anda Pikir Ada Orang Yang Akan Mempercayai Saya Jika Saya Membawa Mayat Anda Keluar Dan Mengumumkan Ini Kepada Dunia Xenia Tersenyum Kasim Tersenyum Mengingat Kepribadian Feng Fei Yun Dia Secara Alami Akan Melakukan Hal Seperti Itu Feng Fei Yun Juga Tersenyum Dengan Kilatan Jahat Di Matanya Tentu Saja Tentu Saja Jika Itu Permaisuri Bei Ming Aku Akan Menjadi Lebih Kejam Permaisuri Bei Ming Adalah Ibu Xenia Jadi Kata-Kata Feng Fei Yun Secara Tidak Langsung Menghina Dia Kamu Pengadilan Kematian Xenia Mengertakkan Gigi Dan Berteriak Kasim Di Sebelahnya Tiba-Tiba Menyerang Sebuah Cetakan Telapak Tangan Keluar Dan Udara Dingin Begitu Menekan Sehingga Pintu Batu Giok Itu Membeku Berkeping-keping Es Di Tanah Menyebar Dengan Cepat Membentuk Lapisan Tebal Seolah Ingin Membekukan Semua Yang Ada Di Dunia Lawannya Terlalu Cepat Dan Mengunci Feng Fei Yun Dia Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menghindar Dia Hanya Bisa Menerimanya Secara Langsung Feng Fei Yun Menyalurkan 9.998 Jiwa Binatang Kedalam Pelukannya Mereka Dua Kali Lipat Dalam Ukuran Dan Ditutupi Rune Binatang Dia Meraung Dan Meninju Dengan Kedua Tinjunya Ledakan Seolah-olah Feng Fei Yun Telah Menabrak Gunung Dewa Kekuatan Dahsyat Datang Dari Lengannya Dan Menghempaskannya Seperti Kapas Organ Tubuhnya Terguncang Dan Dadanya Sangat Sakit Ini Adalah Kekuatan Raksasa Kultivasi Kasim Itu Menakutkan Pantas Sajasenya Tidak Takut Dengan Ahli Yang Melindunginya Dia Bisa Dengan Mudah Membunuh Feng Fei Yun Suara Pecahnya Formasi Datang Dari Luar Lusinan Pembudidaya Beiming Bergegas Menuju Istana Permaisuri Ilahi Dengan Tiga Raksasa Setengah Langkah Di Depan Aura Mereka Seperti Tiga Naga Saat Mereka Menembus Tujuh Formasi Suara Pemecah Angin Yang Tak Terhitung Jumlahnya Bergema Di Telinga Semua Orang Tentu Saja Ada Banyak Ahli Yang Menjaga Istana Termasuk Beberapa Di Tingkat Raksasa Namun Mereka Bersembunyi Di Bayang-Bayang Dan Tidak Berani Bergerak Bagaimanapun Ini Adalah Kompetisi Untuk Kaisar Baru Tidak Baik Membantu Kedua Belah Pihak Dengan Sembarangan Membantu Orang Yang Salah Hanya Akan Mengakibatkan Kematian Mereka Hanya Bisa Bermain Aman Dan Melihat Situasi Terungkap Apakah Itu Raja Ilahi Sang Putri Atau Putra Mahkota Mereka Akan Bertarung Sampai Mati Akan Lebih Baik Jika Mereka Tetap Netral Untuk Menghindari Menyinggung Siapapun Saya Tidak Bisa Tinggal Di Sini Atau Mereka Akan Mengepung Saya Dan Saya Akan Mati Fei Yun Melompat Dan Ingin Menghancurkan Formasi Untuk Meninggalkan Istana Kekaisaran Ledakan, Tembok Istana Hancur Kasim Bergegas Keluar Dari Istana Kedua Alis Putihnya Memancarkan Cahaya Yang Menyelaukan Setiap Helai Sepanjang Sutra Ulat Sutra Surgawi Mereka Melilit Leher Feng Fei Yun Seperti Dua Sungai Surgawi Bab 585 Alis Chief Steward Bei Gong Panjangnya Puluhan Ribu Kaki Mereka Berkilau Dan Tembus Cahaya Permukaannya Tertutup Embun Beku Bahkan Lambayan Tangan Raksasa Akan Memiliki Kekuatan Yang Menghancurkan Bumi Itu Seperti Dewa Yang Melepaskan Teknik Tertinggi Menindas Orang Lain Hingga Mereka Tidak Bisa Bernapas Feng Fei Yun Tidak Punya Pilihan Selain Mundur Lagi Kalo Tidak Lehernya Akan Diremukkan Oleh Kedua Alisnya Suara Mendasing Tiga Raksasa Setengah Langkah Dari Bei Ming Bergegas Masuk Dengan Aura Yang Menindas Aura Mereka Menyerupai Tiga Pedang Mengjulang Yang Menghalangi Jalan Feng Fei Yun Di Kejauhan Ada Puluhan Pembudidaya Berdiri Di Arah Yang Berbeda Semuanya Memiliki Teknik Di Tangan Mereka Siap Menyerang Kapan Saja Feng Fei Yun Berdiri Di Lapangan Kosong Di Luar Istananya Udara Terasa Dingin Dengan Bunga Plum Yang Berhamburan Oleh Angin Beberapa Jatuh Di Kepala Feng Fei Yun Sementara Yang Lain Jatuh Di Sepatunya Meski Dikelilingi Oleh Musuh Yang Kuat Feng Fei Yun Tetap Tenang Dengan Pikiran Setenang Danau Semakin Berbahaya Situasinya Semakin Dia Harus Tetap Tenang Gemerincing Se-Nya Keluar Dari Istananya Dan Berdiri Di Atas Tangga Giyok Dengan Istana Megah Di Belakangnya Dia Tersenyum Dan Berkata, Feng Fei Yun, Kamu Tidak Akan Bisa Melarikan Diri Hari Ini Setelah Kamu Mati, Aku Akan Menangkap Namong Hong Yan Dan Mengambil Jubah Naga Regal Dan Dekrit Darinya Kemudian, Aku Akan Naik Tahta Dan Dia Akan Menjadi Permaisuri Ilahi Saya Dia Pasti Akan Mendapat Tempat Di Harem Saya Se-Nya Sengaja Ingin Memprovokasi Feng Fei Yun Kecerdasan Dan Kecerdasan Orang Ini Adalah Yang Terbaik Jika Dia Sedikit Lebih Berani Maka Dia Pasti Akan Menjadi Kaisar Masa Depan Feng Fei Yun Tersenyum, Long Se-Nya Apakah Kamu Tahu Mengapa Kamu Lebih Rendah Dari Putri Luofu Saya Akan Jujur Kepada Anda Dekrit Dari Kaisar Jin Sebenarnya Mencantumkan Namanya Feng Fei Yun Secara Alami Tidak Mengetahui Isi Dari Dekrit Tersebut Dan Hanya Membalas Terhadap Se-Nya Itu Tidak Mungkin Aku Diberkati Oleh Surga Dan Aku Dianugerahi Gelar Putra Mahkota Sepuluh Tahun Yang Lalu Namaku Harus Ada Dalam Dekrit Kekaisaran Wajah Long Se-Nya Suram Hampir Mengaum Semakin Dia Peduli Dengan Isi Dekrit Tersebut Semakin Menunjukkan Ketidakpercayaannya Kamu Tidak Sebaik Putri Luofu Ini Adalah Fakta Yang Tak Terbantahkan Kaisar Jin Mengirimkan Dekrit Kepada Permaisuri Hua Dan Memberikan Kereta Kekaisaran Kepada Putri Luofu Ini Adalah Indikasi Yang Jelas Dari Niatnya Feng Fei Yun Melanjutkan Mata Se-Nya Berkedip Karena Ketidakpastian Tiba-Tiba Dia Tertawa Terbahak-bahak Feng Fei Yun Anda Hanya Mencoba Mengulur Waktu Dan Menunggu Seseorang Menyelamatkan Anda Sayangnya Saya Tidak Akan Memberi Anda Kesempatan Itu Bunuh Dia Untukku Ledakan Sebuah Aula Istana Runtuh Awan Ilahi Turun Dari Langit Permaisuri Hua Mengenakan Mahkota Burung Phoenix Terlihat Anggun Dan Elegan Dia Melambaikan Lengan Bajunya Dan Menerbangkan Dua Pembudidaya Dari Klan Beiming Tangan Putih Gioknya Terulur Dan Langsung Menghancurkannya Menjadi Bubuk Dia Mengembangkan Kitab Suci Pembersihan Sumsum Tertinggi Ini Adalah Kitab Suci Tertinggi Dengan Kekuatan Yang Tak Terlukiskan Setiap Gerakannya Memiliki Kekuatan Untuk Menghancurkan Dunia Bagaimanapun Dia Adalah Permaisuri Ilahi Sebelum Menikah Dengan Kaisar Jin Dia Sudah Menjadi Seorang Jenius Yang Tak Tertandingi Setelah Memasuki Istana Kekaisaran Dia Semakin Disayangi Dan Menikmati Sumber Daya Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dia Juga Memiliki Bimbingan Pribadi Kaisar Jin Jadi Kultifasinya Secara Alami Berkembang Pesat Permaisuri Hua Tiba Dengan Aura Surgawi Tertinggi Ini Adalah Aura Model Dunia Keibuan Memaksa Para Pembudidaya Dari Klan Beiming Untuk Mundur Feng Fei Yun Menjadi Tenang Bala Bantuan Akhirnya Tiba Ini Bagus Dengan Kultifasinya Bahkan Raksasa Seperti Petugas Umum Beigong Mungkin Bukan Tandingannya Namun, Pada Saat Ini, Awan Biru Muncul Di Atas Istana Emas Setinggi 100 Meter Di Dalam Awan, Tangan Ramping Seputih Salju Menghalangi Jalan Permaisuri Hua Istana Terapung Tidak Jauh Dari Sini, Hanya Sekitar 10 Mil Jauhnya Ini Adalah Istana Permaisuri Beiming Permaisuri Beiming Berdiri Di Atas Istana Dengan Kulit Seputih Salju Rambutnya Yang Hitam Panjang Tergerai Di Bahunya Panjangnya 3-4 Meter Dan Berkibar Tertiup Angin Dia Adalah Kecantikan Yang Luar Biasa Seperti Gadis Giok Yang Turun Dari Sembilan Langit Tangannya Menari-Nari Seolah Sedang Memegang Galaksi Saat Dia Bergegas Menuju Permaisuri Hua Permaisuri Beiming Adalah Putri Beiming Mosou Dia Dulunya Adalah Yang Tercantuk Dari Klan Beiming Sebelum Menikah Dengan Kaisar Jin, Dia Sudah Menjadi Raksasa Setengah Langkah Serangannya Menghancurkan Bumi Dan Menyebabkan Setengah Dari Istana Kekaisaran Bergetar Aura Permaisuri Hua Menindas Saat Dia Terbang Ke Langit Untuk Melawan Permaisuri Beiming Ketika Dua Selir Ilahi Bertarung, Selir Lainnya Tidak Bisa Mengelak Tepat Waktu Tidak Ada Yang Berani Terlibat Awan Dan Kilat Bergolak Di Langit Kadang-kadang, Akan Ada Suara Gemuruh Dua Putri Surga Yang Bangga Sedang Bertarung Di Langit Dan Kekuatan Yang Mereka Pancarkan Cukup Untuk Membuat Hati Seseorang Bergetar Meskipun Mereka Berdua Adalah Permaisuri Yang Melayani Pria Yang Sama Hubungan Mereka Sama Sekali Tidak Harmonis Sebaliknya, Mereka Seperti Musuh Lebih Tepatnya, Jika Seorang Pria Memiliki Lebih Dari Dua Wanita Maka Para Wanita Ini Tidak Akan Akur Mereka Akan Bertarung Secara Terbuka Dan Diam-Diam Merencanakan Dan Membuat Rencana Untuk Membunuh Wanita Lain Selain Itu, Ini Adalah Persaingan Untuk Posisi Kaisar Baru Ini Adalah Pertempuran Yang Berbahaya Sampai Mati Feng Fei Yun, Dengan Ibuku Di Sini Permaisuri Hua Bahkan Tidak Bisa Melindungi Dirinya Sendiri Mari Kita Lihat Siapa Lagi Yang Bisa Menyelamatkanmu Se-Nya Sangat Percaya Diripada Permaisuri Beiming Dia Tau Kultivasi Ibunya Lebih Baik Daripada Orang Lain Dia Mengangkat Tangannya Dan Melambai, Bunuh Tiga Setengah Langkah Mengambil Inisiatif Dan Melepaskan Serangan Terberat Mereka Beiming Xiao Telah Menderita Di Tangan Feng Fei Yun Sebelumnya Jadi Dia Sangat Membencinya Serangannya Juga Yang Paling Ganas Dia Langsung Mengeluarkan Artefak Yang Terikat Jiwanya Pedang Hitam Sepanjang 3 Meter Dengan Lebar Telapak Tangan Adarune Mengalir Di Atasnya Jelas Tidak Terbuat Dari Besi Biasa Suara Mendasing Pedang Itu Terbang Dengan Raungan Menggelegar Beiming Tong Juga Mengeluarkan Harta Karun Itu Adalah Segel Raja Hukum Biru Seukuran Batu Kilangan Gunung Palsu Disapu Oleh Segel Dan Langsung Pecah Dengan Ledakan Keras Raksasa Setengah Langkah Lainnya Berfokus Pada Perbaikan Fisik Kulitnya Memiliki Kilau Logam Dia Melangkah Maju Dan Menghancurkan Semua Tanaman Di Kamar Permaisuri Menjadi Bubuk Mereka Bertiga Menyerang Pada Saat Yang Sama Dengan Sekuat Tenaga Mereka Ingin Membunuh Feng Fei Yun Dalam Waktu Sesingkat Mungkin Feng Fei Yun Menggunakan Setengah Langkahnya Untuk Melindungi Dirinya Saat Menggunakan Ascension Platform Dan Heavenly Way Upon Essence Untuk Bertarung Melawan Tiga Raksasa Ledakan Feng Fei Yun Mengumpulkan Kekuatan Jiwa Binatang Buasnya Dan Melepaskan Serangan Telapak Tangan Melawan Raksasa Setengah Langkah Penyempurnaan Fisik Dampaknya Menyebabkan Darah Keluar Dari Pori-Pori Musuh Kultifator Biasa Dengan Sepuluh Niat Suci Tidak Dapat Melakukan Sepuluh Hal Pada Waktu Yang Bersamaan Bahkan Jika Mereka Melakukannya Mereka Tidak Akan Mampu Mengerahkan Kekuatan Penuh Dari Dua Pikiran Sekaligus Hanya Raksasa Yang Bisa Melakukan Dua Hal Sekaligus Dia Bisa Mengambil Dua Artefak Spiritual Pada Saat Yang Sama Dan Melepaskan Kekuatan Penuh Dari Dua Artefak Spiritual Tanpa Terpengaruh Namun Feng Feiyun Hanya Berada Di Mandat Surga Tingkat Keempat Namun Dia Bisa Melakukan Empat Hal Pada Saat Yang Sama Dan Melawan Tiga Setengah Langkah Selain Menggunakan Cincin Roh Tak Terbatas Untuk Melindungi Dirinya Sendiri Kepala Ajudan Bei Gong Tidak Mengambil Tindakan Dan Hanya Berdiri Di Pinggir Takut Feng Feiyun Akan Menyelinap Pergi Lagipula Teknik Gerakan Feng Feiyun Cukup Aneh Jika Dia Melarikan Diri Maka Mereka Tidak Akan Bisa Menjebaknya Lagi Feng Feiyun Dapat Menghentikan Tiga Setengah Langkah Pada Saat Yang Sama Bagaimana Kultifasinya Bisa Begitu Menakutkan Apakah Dia Lebih Kuat Dari Sepupuku Se-Nya Sangat Cemburu Dia Juga Dianggap Jenius Sejarah Tetapi Dibandingkan Dengan Feng Feiyun Dia Memucat Jika Dibandingkan Ini Karena Niat Sucinya Sangat Kuat Dan Dia Bisa Melakukan Empat Hal Sekaligus Namun Dalam Hal Kecakapan Bertarung Dia Mungkin Tidak Bisa Mengalahkan Bei Ming Bangsawan Muda Kata Kepala Ajudan Bei Gong Lalu Mengapa Kamu Tidak Mengambil Tindakan Dan Menekannya Untuk Menghindari Lebih Banyak Masalah Se-Nya Cemas Yang Paling Dia Pedulikan Adalah Dekrit Dan Jubah Naga Regal Di Tangan Hong Yan Dia Harus Mendapatkannya Kembali Sebelum Dia Melarikan Diri Dari Ibu Kota Kepala Ajudan Bei Gong Menggelengkan Kepalanya Tidak Perlu Bagi Saya Untuk Melakukan Apapun Ketiganya Cukup Untuk Menekan Feng Feiyun Meskipun Feng Feiyun Dapat Melakukan Empat Hal Pada Saat Yang Sama Dia Hanya Mandat Surga Tingkat Keempat Dia Tidak Akan Cocok Untuk Tiga Setengah Langkah Dan Akan Kalah Sebentar Lagi Aku Tidak Bisa Menunggu Selama Itu Pergi Dan Tekan Dia Sekarang Aku Ingin Secara Pribadi Menghancurkannya Di Bawah Kakiku Kata Xenya Dengan Tegas Kepala Ajudan Bei Gong Tidak Punya Pilihan Selain Mengambil Tindakan Dia Menyalurkan Kekuatannya Seperti Naga Yang Bangkit Ledakan Pada Saat Yang Sama Feng Feiyun Juga Bergerak Busur Cahaya Melintas Di Bawah Kakinya Saat Dia Mengelak Ke Kanan Menghindari Serangan Setengah Langkah Itu Selanjutnya, Dia Menyalurkan Esensi Senjatanya Ascension Platform Dan Infinite Spirit Ring Dengan Kekuatan Penuh Menuju Bei Ming Xiao Dia Terpesona Dan Menabrak Istana Sebelum Jatuh Kereruntuhan Mundurnya Bei Ming Xiao Melonggarkan Pengepungan Memungkinkan Munculnya Celah Feng Feiyun Menyalurkan Swift Samsara Dengan Kekuatan Penuh Dan Berubah Menjadi Gumpalan Asap Terbang Keluar Dari Kamar Permaisuri Ilahi Kepala Ajudan Bei Gong Menyerang Dari Belakang Tetapi Feng Feiyun Mengambilnya Secara Langsung Dan Terus Berlari Jika Kepala Ajudan Bei Gong Tidak Mengambil Tindakan Feng Feiyun Tidak Akan Memiliki Harapan Untuk Melarikan Diri Bahkan Jika Dia Melakukannya Kepala Pelayan Akan Memukulinya Kembali Namun Feng Feiyun Terlalu Tenang Menyebabkan Senya Merasa Cemas Inilah Alasan Mengapa Dia Mengirim Kepala Ajudan Bei Gong Untuk Mengambil Tindakan Feng Feiyun Sedang Menunggu Kesempatan Ini Kepala Ajudan Bei Gong Akan Terganggu Begitu Dia Mengambil Tindakan Jadi Feng Feiyun Memanfaatkan Momen Ini Untuk Menghindari Pengepungan Masih Ada Beberapa Pembudidaya Dari Klan Bei Ming Yang Ingin Menghentikan Feng Feiyun Tetapi Feng Feiyun Membunuh Mereka Dengan Kecepatan Kilat Semuanya Terbunuh Mayat Mereka Tergeletak Di Tanah Aku Bertanya-Tanya Bagaimana Situasi Di Luar Kota Kekaisaran Saat Ini Feng Feiyun Seperti Angin Sepoi-Sepoi Saat Dia Terbang Di Atas Istana Kepala Ajudan Bei Gong Dan Tiga Raksasa Setengah Langkah Semakin Jauh Di Belakangnya Raksasa Biasa Tidak Bisa Mengejar Kecepatan Feng Feiyun Saat Ini Begitu Dia Melarikan Diri Akan Sama Sulitnya Dengan Mencapai Surga Untuk Membunuhnya Lagi Bab 586 Ibu Kota Sedang Mengalami Perubahan Besar Api Perang Menyebar Sejauh 9000 Mil Pertempuran Yang Menghancurkan Bumi Terjadi Di Mana-Mana Asap Mengepul Dan Menelan Matahari Di Langit Suara Sengit Pertempuran Mengguncang Bumi Itu Akan Dihancurkan Dan Dibangun Kembali Dalam Satu Hari, Langit Dan Bumi Terbalik Awalnya, Itu Masih Merupakan Pemandangan Kedamaian Dan Kemakmuran Bernyanyi Dan Menari Untuk Merayakan Perdamaian Tetapi Sekarang, Darah Mengalir Seperti Sungai Dan Suara Pembunuhan Memenuhi Udara Apa Yang Sedang Terjadi Beberapa Pembudidaya Berdiri Di Jalan Kuno Dan Menyaksikan Kereta Perang Melonjak Meratakan Kota Dan Menyebabkan Tembok Kota Runtuh Kejutan Di Hati Mereka Tak Terlukiskan Kaki Mereka Benar-Benar Tidak Bisa Bergerak Ledakan Di Langit, Dua Pembudidaya Yang Kuat Sedang Bertarung Sinar Cahaya Ditembakkan Dan Menghancurkan Beberapa Pembudidaya Di Tanah Sampai Mati Perang Ini Datang Terlalu Tiba-Tiba Di Luar Dugaan Semua Orang Ini Adalah Pertempuran Untuk Otoritas Tentu Saja Ada Juga Beberapa Sekte Abadi Yang Tangguh Yang Bergerak Secara Rahasia Dan Mereka Hanya Ingin Membuat Genangan Air Berlumpur Ini Semakin Kacau Karena Mereka Berharap Dunia Berada Dalam Kekacauan Meski Banyak Kekuatan Besar Ingin Menghancurkan Dan Mengganti Dinasti Orang Bijak Tahu Bahwa Fondasi Dinasti Masih Kuat Itu Tidak Akan Runtuh Dalam Semalam Jadi, Tidak Ada Yang Benar-Benar Mencoba Merebut Kekuasaan Kekaisaran Mereka Hanya Ingin Memprovokasi Perang Ini Dan Mengobarkan Api Untuk Merusak Fondasi Dinasti Semakin Sengit Perang, Semakin Bahagia Mereka Dalam Kegelapan Ini Adalah Perebutan Kekuasaan Antara Putra Mahkota Dan Putri Banyak Orang Ingin Melihat Kedua Belah Pihak Menderita Dan Meruntuhkan Fondasi Dinasti Di Dalam Kota Kekaisaran Pemilihan Pengantin Pria Dihentikan Semua Pembudidaya Berlari Keluar Menciptakan Suasana Kacau Keajaiban Segera Diambil Oleh Pelindung Dautua Mereka Berlari Keluar Dari Kota Kekaisaran Menuju Ibu Kota, Ingin Pergi Sejauh Mungkin Ketertiban Di Ibu Kota Kacau Balau Tinggal Di Sini Hanya Akan Mendekati Kematian Orang Jenius Tidak Bisa Mati Dalam Waktu Dekat, Para Jenius Ini Akan Tumbuh Dan Menjadi Kekuatan Terkuat Yang Dapat Menghancurkan Dinasti Jin Tidak Peduli Seberapa Kuat Seorang Kultifator Mereka Masih Sedikit Lemah Di Depan Tentara Jika Mereka Tidak Lari Bahkan Raksasa Akan Dipaku Sampai Mati Oleh Tombak Bagaimana Situasinya Feng Feiyun Berlari Keluar Dari Istana Kekaisaran Orang Pertama Yang Diatemui Adalah Putri Luofu Dia Duduk Dengan Tenang Di Dalam Istana Penggarap Terus Mengirimkan Jimat Diok Ke Tangannya Setiap Menit, Jimat Diok akan Datang Ke Istana Untuk Melaporkan Situasinya Peta Biru Sepanjang 18 Meter Muncul Di Depan Sang Putri Itu Menggambarkan Geografi Dan Formasi Ibu Kota Ada Juga Banyak Lokasi Rahasia Dan Jalur Penting Dengan Simbol Khusus Putri Luofu Mengukir Jimat Dan Membuangnya Itu Berubah Menjadi Sinar Dan Terbang Keluar Dari Istana Dia Memberi Perintah Lain Situasinya Tidak Baik Kerubah Tua Beiming Mosou Itu Ingin Menggunakan Kekuatan Untuk Membantu Putra Mahkota Berhasil Sepertiga Dari Ibu Kota Berada Di Bawah Kendali Mereka Sepertinya Ini Sudah Direncanakan Dan Diam Diam Telah Memobilisasi Pasukannya Sejak Beberapa Hari Yang Lalu Jika Mereka Membobol Kota Kekaisaran Mereka Pasti Akan Mencoba Mengambil Batu Roh Naga Dan Segel Kekaisaran Dengan Paksa Apakah Anda Mendapatkan Regal Dragon Robe Dan Dekritnya? Feng Fei Yun Sedikit Menggelengkan Kepalanya Seseorang Sampai Di Sana Lebih Dulu Jangan Khawatir Itu Bukan Seseorang Di Pihak Putra Mahkota Saat Ini Saya Khawatir Putra Mahkota Seperti Semut Di Wajan Panas Ingin Mengambil Dua Item Ini Kembali Dekrit Mewakili Legitimasi Selama Dia Memilikinya Dia Bisa Dinobatkan Sebagai Kaisar Hari Ini Jubah Sembilan Lima Naga Adalah Simbol Status Kaisar Dan Representasi Dari Kekuatan Absolut Secara Alami Dia Lebih Menginginkannya Feng Fei Yun Bertanya Dimana Batu Roh Naga Dan Segel Kekaisaran Bagaimana Kalau Kita Mengambilnya Sekarang Dan Mengambil Inisiatif? Feng Fei Yun Tidak Ingin Sang Putri Tahu Bahwa Namong Hong Yan Yang Mengambil Dekrit Dan Jubahnya Jika Dia Tahu Dia Pasti Akan Diam Diam Mengirim Orang Untuk Burunya Dengan Demikian Feng Fei Yun Segera Mengalihkan Perhatiannya Ke Dragon Spirit Stoney Dan Imperial Cell Batu Roh Naga Adalah Batu Ilahi Yang Membawa Nasib Dinasti Jin Itu Adalah Artefak Suci Dan Terhubung Ke Bawah Tanah Dragon Vein Mengendalikannya Berarti Mengendalikan Dragon Vein Di Bawah Tanah Setelah Batu Roh Naga Jika Dia Dihancurkan Atau Diambil Dari Ibu Kota Ilahi Pembuluh Darah Naga Akan Kehilangan Kendali Dan Melarikan Diri Ke Kedalaman Bumi Tanpa Batu Roh Naga, Ibu Kota Ilahi Tidak Lagi Cocok Untuk Kultivasi Itu Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota Ilahi Paling Cocok Untuk Kultivasi Inilah Mengapa Begitu Banyak Pembudidaya Berkumpul Di Sini Jika Dragon Vein Melarikan Diri Maka Nasib Dinasti Juga Akan Menurun Dari Sini Orang Bisa Melihat Pentingnya Batu Roh Naga Itu Benar-Benar Harta Nasional Adapun Segel Kekaisaran Itu Adalah Simbol Dari Kaisar Jin Itu Dibuat Dari Bahan Yang Sama Dengan Perintah Raja Ilahi Dan Perintah Ratu Itu Berisi Kekuatan Kaisar Jin Sebelumnya Dan Bahkan Lebih Kuat Dari Perintah Raja Ilahi Itu Sebanding Dengan Dominating Armament Tentu Saja Hal Terpenting Tentang Segel Itu Bukanlah Kekuatannya Sendiri Itu Adalah Simbol Kekuatan Kaisar Untuk Memerintah Dunia Putri Luofu Menggelengkan Kepalanya Batu Roh Naga Telah Dicuri Sehingga Ditempatkan Di Istana Kaisar Dengan Enam Leluhur Kerajaan Yang Menjaganya Tanpa Izin Kaisar Siapapun Yang Mendekatinya Akan Dibunuh Kenam Leluhur Itu Sangat Kuat 20 Tahun Yang Lalu Seseorang Memanfaatkan Ketidakhhadiran Kaisar Jin Untuk Mencuri Batu Roh Naga Pada Akhirnya Semua Penjajah Dibunuh Oleh Kenam Leluhur Tersebut Darah Mereka Mewarnai Istana Menjadi Merah Tujuh Raksasa Mati Tanpa Satupun Yang Selamat Itu Sebabnya Kami Tidak Akan Bisa Menerimanya Dengan Kekuatan Kami Saat Ini Feng Fei Yun Sedikit Kecewa Lagipula Seseorang Akan Bisa Mengendalikan Dragon Vein Di Bawah Tanah Mengendalikannya Sama Dengan Mengendalikan Seluruh Ibu Kota Ini Adalah Metode Yang Paling Langsung Namun Enam Leluhur Tidak Akan Pernah Membiarkan Siapapun Menyentuh Batu Itu Bahkan Raja Ilahi Dan Sang Putri Para Leluhur Dapat Mengizinkan Putra Mahkota Dan Putri Untuk Memperebutkan Kekuasaan Tetapi Mereka Tidak Akan Pernah Membiarkan Mereka Menyentuh Fondasi Dinasti Putri Luofu Melanjutkan, Mengenai Segel Kekaisaran, Saya Punya Gambaran Kasar Ayah Pasti Telah Memberikannya Kepada Orang Kepercayaan Yang Kuat Dan Benar-Benar Dapat Diandalkan Orang Ini Mungkin Adalah Petugas Pusat Menurutmu Mengapa Kaisar Memberikannya Kepada Petugas Pusat? Feng Fei Yun Tidak Tahu Banyak Tentang Kaisar Putri Luofu Menjawab, Kaisar Adalah Ahli Strategi Yang Brilian Dan Tahu Bahwa Pertempuran Di Ibu Kota Tidak Dapat Dihindari Dia Ingin Menguji Saya Dan Longsenya, Jadi Dia Memberikan Dua Barang Yang Melambangkan Statusnya Kepada Dua Bawahannya Yang Paling Terpercaya Salah Satunya Adalah Regal Dragon Robe Dan Yang Lainnya Adalah Imperial Cell Selama Seseorang Bisa Mendapatkan Salah Satunya, Mereka Akan Bisa Menjadi Kaisar Urusan Keluarga Kekaisaran Sulit Dipahami Dalam Keluarga Biasa, Orang Tua Tidak Akan Pernah Membiarkan Saudara Kandung Memperebutkan Harta Benda Namun, Keluarga Kerajaan Berbeda Ini Karena Mereka Terlalu Besar Dan Memiliki Fondasi Yang Kaya Selain Itu, Kaisar Dari Negara Budidaya Seperti Dinasti Jin Akan Tetap Bertahta Untuk Waktu Yang Sangat Lama Itu Bisa Beberapa Ratus Tahun Atau Bahkan Seribu Tahun Jika Orang Biasa-Biasa Saja Menjadi Kaisar, Maka Tidak Peduli Seberapa Besar Dinasti Itu, Itu Akan Tetap Menurun Setelah Beberapa Ratus Tahun Apalagi Pohon Yang Tinggi Menarik Angin Saat Ini, Dinasti Sedang Dalam Masalah Baik Secara Internal Maupun Eksternal Keluarga Kerajaan Perlu Memilih Keturunan Yang Paling Berbakat Dan Berbudiluhur Untuk Bertanggung Jawab Bahkan Jika Keturunan Lain Mati Dalam Pertempuran, Mereka Pantas Mendapatkannya Jika Mereka Bahkan Tidak Bisa Menang Melawan Saudara Mereka Sendiri Lalu Bagaimana Mereka Bisa Menaklukkan Para Pejabat Dan Musuh Dari Segala Arah Bagaimana Mereka Bisa Menaklukkan Dunia Jadi Bagaimana Jika Ibu Kota Lumpuh Dan Keluarga Kerajaan Mengalami Pukulan Hebat Selama Kaisar Masih Hidup, Dinasti Tidak Akan Hancur Namun, Jika Mereka Memilih Sampah Sebagai Kaisar, Dinasti Pasti Akan Jatuh Semua Orang Ingin Dilahirkan Di Keluarga Kerajaan, Tetapi Mereka Tidak Tahu Bahwa Keluarga Kerajaan Juga Yang Paling Kejam Mereka Bahkan Bisa Menyerahkan Putra Mereka Sendiri Demi Yayasan Selama Beberapa Ribu Tahun Sang Putri Melanjutkan, Ajudan Pusat Adalah Kepala Dari Lima Pelayan Di Harem Dia Tumbuh Bersama Kaisar Dan Juga Pelayannya Yang Paling Setia Di Dunia Ini, Kaisar Adalah Segalanya Jika Kaisar Mati, Dia Juga Tidak Akan Ragu Untuk Mati Jika Kaisar Ingin Dia Mati, Dia Bahkan Tidak Akan Cemberut Apakah Orang Seperti Itu Masih Manusia? Feng Feiyun Bertanya Dengan Emosional Dia Tidak Bisa Lagi Dianggap Sebagai Manusia Dia Hanya Bisa Dianggap Sebagai Bayangan, Jejak Kaki, Dan Napas Kaisar Dia Bukan Lagi Milik Dirinya Sendiri Semuanya Milik Kaisar Jin, Kata Putri Luofu Jika Seseorang Dapat Mengubah Orang Lain Menjadi Bayangan Mereka Lalu Seberapa Menakutkan Kultivasi Orang Ini Di Dao Surgawi Evaluasi Feng Feiyun Terhadap Kaisar Meningkat Setelah Mendengar Ini Sang Putri Melanjutkan, Namun, Jangan Meremehkan Petugas Pusat Dia Sangat Kuat Ketika Saya Masih Tinggal Di Istana Kekaisaran Saya Melihatnya Membawa Tiga Kepala Berdarah Ke Kamar Kaisar Dengan Mata Saya Sendiri Saya Mengukir Wajah Ketiga Kepala Di Hati Saya Kemudian, Saya Menggambar Wajah Mereka Dan Memberikannya Kepada Ibu Saya Setelah Ibu Melihat Penampilan Ketiga Orang Ini Ekspresinya Yang Biasanya Tenang Dan Terkumpul Berubah Drastis Dengan Jentikan Jarinya Dia Menyulut Tiga Lembar Kertas Dan Membakarnya Menjadi Abu Dia Dengan Tegas Menyuruhku Untuk Tidak Memberitahu Siapapun Tentang Hal Ini Atau Itu Akan Membawa Bencana Yang Akan Menghancurkan Kita Dia Hanya Samar-Samar Memberitahu Saya Bahwa Ketiganya Adalah Karakter Teratas Di Era Kontemporer Eselon Atas Dari Empat Klan Besar Sejak Saat Itu Saya Mengetahui Dua Hal Pertama, Kaisar Jin Telah Memutuskan Untuk Berurusan Dengan Empat Klan Kedua, Pelayan Istana Pusat Sangat Kuat Dan Merupakan Orang Yang Benar-Benar Berbahaya Dia Adalah Senjata Kaisar Jin Dan Akan Melakukan Apa Saja Kaisar Jin Tidak Bisa Melakukannya Jika Kaisar Jin Benar-Benar Menempatkan Segel Kekaisaran Padanya Dia Tidak Akan Pernah Memberikannya Kepadaku Kecuali Aku Bisa Naik Tahta Bab 587 Orang-Orang Yang Dikirim Kaisar Jin Untuk Dibunuh Harus Menjadi Tokoh Terpenting Dari Empat Klan Besar Selain Itu, Mereka Pasti Akan Mempengaruhi Kepentingan Klan Kekaisaran Orang Biasa Tidak Bisa Masuk Kemata Kaisar Jin Sama Sekali Jika Kaisar Jin Ingin Berurusan Dengan Empat Klan Besar Itu Tidak Sesederhana Membunuh Tiga Orang Tentu Saja, Ini Juga Membuktikan Betapa Kuatnya Petugas Itu Orang Biasa Tidak Bisa Membunuh Orang Atas Nama Kaisar Bahkan Jika Mereka Tahu Bahwa Segel Kekaisaran Ada Di Tangan Petugas Mereka Tetap Tidak Dapat Menerimanya Feng Fei Yun Berdiri Di Luar Istana Di Atas Tangga Giok Dan Menatap Kota Kekaisaran Di Kejauhan Dia Melihat Bahwa Gerbang Ditutup Dengan Formasi Api Yang Melindunginya Di Luar Kota Kekaisaran Api Perang Berkobar Di Langit Binatang Perang Dan Harta Roh Beterbangan Di Langit Kadang-kadang Orang Bisa Melihat Orang Jatuh Dari Awan Dua Sinar Terbang Keluar Dari Istana Dan Bertarung Pada Saat Bersamaan Mereka Tampak Seperti Dua Meteor Yang Membubung Ke Langit Feng Fei Yun Dengan Jelas Melihat Bahwa Mereka Adalah Permaisuri Hua Dan Permaisuri Beiming Mereka Telah Menghilang Ke Cakrawala Berapa Banyak Orang Yang Kamu Miliki Di Kota Kekaisaran Sekarang? Feng Fei Yun Tiba-Tiba Bertanya Sang Putri Sedikit Mengernyit Karena Masalah Ini Tiba-Tiba Para Ahli Di Atas Tingkat Setengah Langkah Telah Dikirim Apa Yang Kamu Inginkan? Kerutan Feng Fei Yun Semakin Dalam Saya Berencana Untuk Menangkap Pemimpin Terlebih Dahulu Sang Putri Mengerti Maksudnya Jika Dia Cukup Kuat Dia Bisa Langsung Membunuh Jalan Ke Istana Dan Membunuh Putra Mahkota Dengan Cara Ini, Beiming Mosou Tidak Akan Dapat Menimbulkan Masalah Apapun Yang Terjadi Namun, Kejadian Ini Terjadi Terlalu Tiba-Tiba Kedua Belah Pihak Tidak Siap Dan Harus Beradaptasi Pada Menit Terakhir Pasukannya Cukup Lemah Saat Ini Dan Tidak Bisa Melawan Putra Mahkota Apalagi Membunuhnya Hanya Satu Jam Telah Berlalu Sejak Kejadian Itu, Namun Api Perang Telah Tersulut Di Ibu Kota Orang Biasa Tidak Akan Bisa Bereaksi Terhadap Perubahan Drastis Seperti Itu Dalam Waktu Sesingkat Itu Namun, Sang Putri Dapat Dengan Tenang Menghadapinya Dengan Tertib Orang Bisa Melihat Betapa Bijaknya Dia Kalau Begitu, Kita Harus Segera Meninggalkan Kota Kekaisaran Feng Feiyun Dengan Cepat Mengambil Keputusan Luofu Menjawab, Apakah Kita Akan Menyerahkan Kota Kekaisaran Ke Longsenya Feng Feiyun Sangat Tegas Pertama, Selama Anak Buah Beiming Mosou Tidak Menduduki Kota Kekaisaran Bahkan Jika Kita Memberikannya Kepada Putra Mahkota Dia Tidak Akan Dapat Melakukan Apapun Sendirian Kedua, Putra Mahkota Hanya Memiliki Sejumlah Kecil Orang Di Bawah Komandonya Tidak Mungkin Baginya Untuk Merebut Batu Roh Naga Dan Lambang Kerajaan Ketiga, Ada Seorang Ahli Tingkat Raksasa Di Sisi Putra Mahkota Jika Kita Terus Tinggal Di Sini, Kita Hanya Akan Menjadi Makanan Bagi Mereka Luofu, Ketekunan Memang Penting, Tetapi Dalam Skema Besar, Terkadang Menyerah Adalah Jenis Pelanggaran Yang Berbeda Keempat, Tidakkah Kamu Ingin Menemukan Dekrit Kekaisaran Dan Jubah Naga Regal Pada Akhirnya, Sang Putri Diakinkan Oleh Feng Fei Yun Dia Mengeluarkan Kereta Naga Delapan Langkah Itu Tampak Seperti Istana Yang Megah Delapan Jiwa Naga Bergegas Keluar Dari Depan Gerbong Panjangnya Lebih Dari Sepuluh Meter Dengan Tubuh Menggeliat Dan Raungan Menggelegar Kereta Itu Adalah Kereta Tercepat Di Dunia Bahkan Raksasa Tidak Akan Mampu Mengejar Kecepatannya Tepat Ketika Feng Fei Yun Hendak Naik Kereta Dia Melihat Sekilas Sosok Yang Dikenalnya Melompat Keluar Dari Tembok Istana Dia Membungkukkan Punggung Dan Meluruskan Dadanya Sebelum Melakukan Putaran 720 Derajat Di Udara Kakinya Lurus Sempurna Dan Punggungnya Lurus Dia Mendarat Di Tanah Tanpa Bergerak Seluruh Rangkaian Pembalikan Dinding Ini Bisa Dianggap Indah Dan Dipraktikan Setelah Mendarat, Mata Bulat Bi Ning Suai Melihat Sekeliling Setelah Memastikan Tidak Ada Orang Di Sekitar, Dia Menyelinap Ke Gang Istana Seperti Gumpalan Asap Bi Ning Suai Tubuh Feng Fei Yun Bergerak Dan Menghilang Dari Luar Istana Detik Berikutnya, Dia Mendarat Di Depan Ning Suai Ning Suai Mendonga Dan Melihat Feng Fei Yun Jadi Dia Dengan Cepat Berbalik Dan Berlari Kembali Suara Mendesing Putri Luofu Juga Turun Dari Langit Dan Mendarat Di Sisi Lain Gang Memotong Jalan Mundur Ning Suai Ning Suai Harus Berhenti Dan Meluruskan Punggungnya Dia Berbalik Dan Mengatupkan Kedua Tangannya Sebelum Tersenyum Jadi, Saudara Feng Dan Yang Mulia Menggoda Di Sini Ahem, Aku Tidak Akan Mengganggu Kalian Berdua Lagi, Aku Akan Pergi Dulu Ning Suai Menyombongkan Diri Melewati Feng Fei Yun Feng Fei Yun Mengulurkan Tangan Dan Menghentikannya Old Bi, Apa Yang Ada Di Dadamu Tidak Ada Apa-Apa Ning Suai Menutupi Pakaiannya Dengan Kedua Tangan Seperti Seorang Istri Yang Takut Di Perkosa Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Benar-Benar Tidak Ada Apa-Apa Sama Sekali Tidak Ada Orang Ini Menyelinap Keluar Dari Tirk Palace Dia Pasti Mendapatkan Beberapa Barang Bagus Selain Itu, Feng Fei Yun Dengan Jelas Melihat Tonjolan Besar Di Dadanya Hampir Meledak Akan Aneh Jika Dia Tidak Mencuri Sesuatu Yang Baik Dari Istana Kekaisaran Tangan Dan Kaki Ning Suai Selalu Kotor Jadi Wajar Baginya Untuk Memanfaatkan Kekacauan Di Ibu Kota Untuk Menyelinap Ke Istana Kekaisaran Putri Luofu Langsung Mengeluarkan Pedang Dengan Kilatan Mematikan Dia Perlahan Berjalan Kedepan Dan Dengan Dingin Mengucapkan Kematian Permaisuri Ilahi Pasti Disebabkan Olehmu Kamu Pencuri Aku Akan Mengambil Kepalamu Sekarang Sebagai Persembahan Kepada Permaisuri Ilahi Kaki Ning Suai Menjadi Lemah Karena Ketakutan Pada Akhirnya, Putri Luofu Adalah Putri Sejati Dari Keluarga Kekaisaran Sebelumnya, Dia Memasuki Istana Kekaisaran Untuk Mencuri Harta Dalam Jumlah Besar Jadi Dia Langsung Merasa Bersalah Setelah Melihatnya Ning Suai Bersembunyi Di Belakang Feng Feiyun Dan Dengan Malu-Malu Berkata, Feng Feiyun Kita Telah Melalui Suka Dan Duka Bersama Beritahu Yang Mulia Bahwa Saya Tidak Bersalah Saya Belum Pernah Membunuh Siapapun Sebelumnya Feng Feiyun Secara Alami Tahu Bahwa Sang Putri Hanya Membuatnya Takut Jadi Dia Tersenyum Dan Berkata, Om Aku Tidak Bisa Menjadi Saksi Lagi Pula, Kami Semua Melihatmu Keluar Dari Istana Kekaisaran Dengan Mata Kepala Sendiri Jika Kamu Tidak Melakukannya Tidak Pergi Untuk Membunuh Seseorang Lalu Apakah Kamu Pergi Ke Perayaan Ulang Tahun? Aku Kebetulan Ada Di Sana Bajingan, Kalian Berdua Kejam Tidak Ada Hal Baik Yang Terjadi Padaku, Feng Feiyun Ambil Sebanyak Yang Kamu Mau Ning Suai Mengertakan Gigi Dan Mengeluarkan Kantong Spasial Dia Membukanya Dan Meletakkannya Di Depan Feng Feiyun Karung Kosmos Ini Adalah Harta Karun Roh Dan Ruang Di Dalamnya Bisa Berisi Aula Yang Panjangnya 100 Meter Sekarang Karung Kosmos Ini Dipenuhi Dengan Cahaya Warna-Warni Tidak Diketahui Berapa Banyak Harta Di Dalamnya Feng Feiyun Bahkan Tidak Repot-Repot Melihat Harta Ini Sebaliknya, Dia Menatap Sepotong Logam Hitam Persegi Di Tangan Ning Suai Sebagian Besar Disembunyikan Oleh Kantong Spasial Tetapi Satu Sudut Masih Terbuka Bahan Black Metal Ini Sangat Istimewa Persis Sama Dengan King's Order Beri Aku Perintah Raja Feng Feiyun Mengulurkan Tangannya Kamu Sedang Membicarakan Ini Ini Bukan Perintah Raja Ilahi Ini Adalah Harta Logam Langka Aku Tidak Tahu Kekuatan Khusus Apa Yang Dimilikinya Tapi Aku Bahkan Tidak Bisa Memasukkannya Kedalam Kantong Kosmosku Ning Suai Mengeluarkan Logam Hitam Dari Kantong Dan Memperlihatkan Tampilan Penuhnya Ini Adalah Segel Hitam Selebar Setengah Kaki Dengan Bahan Yang Sama Dengan Perintah Raja Sebelumnya, Hanya Sudut Yang Terungkap Jadi Feng Feiyun Salah Mengira Itu Sebagai Hal Lain Ini, Ini Adalah Segel Kekaisaran Mata Putri Luofu Penuh Kegembiraan Saat Dia Langsung Mengambil Segel Hitam Dari Tangan Ning Suai Dia Memegang Segel Dan Energi Draconik Emas Muncul Di Telapak Tangannya Setelah Merasakan Energi Ini Segel Hitam Itu Segera Memancarkan Kecemerlangan Yang Menyilaukan Lapisan Rune Misterius Yang Berisi Hukum Grendau Muncul Bersamaan Dengan Aura Kekaisaran Yang Menghancurkan Bumi Mata Ning Suai Hampir Jatuh Dari Rongganya Saat Dia Jatuh Ketanah Dari Aura Kekaisaran Putri Luofu Dengan Cepat Mengingat Energinya Dan Segel Itu Kembali Ketampilan Aslinya Dia Terengah Engah Dan Tidak Bisa Menenangkan Kegembiraan Di Hatinya Ini Adalah Item Impiannya Yang Mewakili Otoritas Tertinggi Sekarang, Akhirnya Ada Di Tangannya Siapapun Bisa Kehilangan Akal Karena Otoritas Ini Adalah Kekuatan Otoritas Feng Feiyun Diam Diam Berdiri Di Samping Dan Menyaksikan Semua Ini Mata Sang Putri Sangat Mirip Dengan Mata Sui Yue Ting Setelah Dia Membunuhnya Dengan Satu Tebasan Kedua Wanita Itu Haus Akan Kekuasaan Terlalu Mirip Feng Feiyun Tidak Terlalu Tertarik Dengan Imperial Seal Setelah Menemukan Namong Hongyan Dia Akan Menyelesaikan Janji Kepada Orang Lain Sebelum Meninggalkan Dinasti Jin Tidak Ada Lagi Nostalgia Untuk Tempat Ini Jadi Dia Tetap Diam Saat Ini Sang Putri Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Menjadi Tenang Sebelum Bertanya Bagaimana Anda Mendapatkan Segel Kekaisaran Ini Ning Suai Ingin Menangis Dia Benar-Benar Mencuri Segel Kekaisaran Dinasti Jin Jika Berita Ini Menyebar Itu Akan Mengguncang Seluruh Dunia Pencuri Sayangnya Kenyataannya Adalah Dia Melewatkan Kesempatan Untuk Mendapatkannya Bajingan Tidak Bisa Melihat Giyok Bertatahkan Emas Jika Aku Tahu Bongkahan Besi Ini Adalah Imperial Seal Aku Tidak Akan Mengeluarkannya Apapun Yang Terjadi Ning Suai Berpikir Sendiri Tapi Dia Tetap Menjawab Dengan Jujur Aku Mengambilnya Dari Seorang Kasim Tua Seperti Apa Kasim Itu? Sang Putri Tidak Percaya Alis Putih, Nafas Hitam, Tidak Ada Jakun, Tahil Alat Besar Di Antara Alisnya Dan Tangan Seperti Kait Besi Ning Suai Menjawab Sang Putri Dan Feng Feiyun Saling Melirik Ini Adalah Petugas Pusat Siapa Yang Mengira Seseorang Sekuat Dia Masih Akan Dirampok Bahkan Segel Kekaisaran Dicuri Teriakan Nyaring Datang Dari Kedalaman Istana Mengguncang Cakrawala Itu Disertai Dengan Suara Yang Tidak Menyenangkan Pencuri, Kemana Kamu Lari Ini Adalah Suara Dari Petugas Pusat Sang Putri Pasti Telah Menggunakan Energi Naganya Untuk Mengaktifkan Segel Kekaisaran Tadi Membiarkan Auranya Menyebar Ini Menyebabkan Petugas Menyadarinya Jadi Dia Segera Bergegas Menuju Kota Kekaisaran Itu Datang Dengan Sangat Cepat Aura Itu Seperti Raksasa Yang Menerkamnya Feng Feiyun Meraih Bahu Ning Suai Dan Melemparkannya Ke Kereta Sang Putri Dan Feng Feiyun Juga Dengan Cepat Melompat Masuk Delapan Jiwa Naga Segera Terbang Dan Menerobos Formasi Tirai Langit Di Atas Kota Kekaisaran Mereka Menyeret Kereta Dan Berubah Menjadi Sinar Kemasan Untuk Membubung Ke Langit Di Istana Tirk Sebuah Telapak Tangan Besar Yang Panjangnya Puluhan Meter Runtuh Kekuatan Angin Palem Langsung Menyebabkan Istana Alam Semesta Langit Runtuh Mengubahnya Menjadi Reruntuhan Sebuah Lubang Besar Berbentuk Palem Muncul Di Tanah Disitulah Kereta Naga Divisi 8 Sebelumnya Diparkir Jika Tandu 8 Naga Terbang Sepersekian Detik Kemudian Itu Akan Hancur Menjadi Panekuk Emas Bab 588 Kereta Naga 8 Langkah Mendarat Di Depan Toko Batu Roh Tua Itu Mendarat Dengan Ledakan Keras Meninggalkan Dua Bekas Kereta Yang Dalam Di Tanah Dan Menghancurkan Lantai Batu Yang Tebal Ini Adalah Toko Tempat Penjaga Sungai Ilahi Berada Dua Sosok Dengan Cepat Bergegas Keluar Dari Toko Mereka Waspada Dan Hanya Menghela Nafas Legah Setelah Melihat Feng Fei Yun Keluar Dari Kereta Mereka Berlutut Dan Menyapa Salam Raja Ilahi Bangkit Feng Fei Yun Dengan Cepat Memasuki Toko Putri Luofu Menyingkirkan Kereta Dan Mengikuti Tepat Di Belakangnya Setelah Mereka Bertiga Memasuki Toko Batu Roh Pintunya Tertutup Rapat Di Dalam Rumah Kanselir Agung Di Luar Api Perang Berkobar Di Mana Mana Tetapi Di Dalam Rumah Itu Masih Damai Bernyanyi Dan Menari Untuk Merayakan Perdamaian Mosou Dengan Tenang Duduk Di Samping Kolam Angin Mengibaskan Jubahnya Saat Tinta Menari-Nari Di Tiup Angin Setelah Menyelesaikan Lukisan Itu Senyum Tipis Muncul Di Wajahnya Dia Mungkin Orang Paling Tenang Di Ibu Kota Saat Ini Dua Pelayan Cantik Keluar Yang Satu Membawa Baskom Emas Berisi Air Sementara Yang Lain Membawa Nampan Perak Dengan Brokat Mosou Mencuci Tangannya Dan Menyekannya Di Brokat Dia Memerintahkan Orang Untuk Mengambil Tinta Dan Kertas Sebelum Duduk Kembali Dan Bertanya Bagaimana Situasinya Sekarang Ada Lebih Dari Sepuluh Jenderal Ilahi Menunggu Di Luar Semuanya Gelisah Seperti Semut Di Wajan Panas Mereka Dengan Cepat Melaporkan Setelah Mendengar Pertanyaan Mosou Sembilan Gerbang Tuhan Telah Direbut Oleh Seseorang Dan Penjaga Sembilan Gerbang Telah Membukanya Tentara Beladiri Yang Ditempatkan Di Luar Ibu Kota Telah Menginvasi Tiga Markis Dari Faksi Raja Ilahi Memimpin Mereka Dua Pasukan Sedang Menuju Kota Kekaisaran Sementara Yang Terkuat Sedang Menuju Rumah Kanselir Agung Setidaknya 20 Kekuatan Berpartisipasi Dalam Pertempuran Kota Ini Rusak Berat Dan Ketertiban Benar-Benar Runtuh Beiming Mosou Mendengarkan Dengan Tenang Seolah Semuanya Berjalan Sesuai Rencananya Tiba-Tiba Keributan Terjadi Longsenya Masuk Dan Berkata Kakek Semuanya Tidak Terlihat Baik Bukankah Kamu Seharusnya Berada Di Kota Kekaisaran Bagaimana Kamu Bisa Keluar? Mosou Bertanya Pertarungan Sebelumnya Tidak Menggerakkan Dia Tapi Setelah Melihat Longsenya Dia Sedikit Marah Itu Adalah Jenis Kemarahan Yang Muncul Karena Membenci Besi Karena Tidak Menjadi Baja Aku, Longsenya Berkata Permaisuri Luo Terbunuh Jubah Naga Regal Dan Dekrit Kekaisaran Diambil Apa? Beiming Mosou Hanya Sedikit Marah Sebelumnya Tapi Sekarang Sangat Marah Jika Tidak Ada Jenderal Ilahi Lainnya Di Sini Dia Pasti Sudah Menamparkan Wajah Senya Bahkan Jika Ibu Kota Jatuh Selama Feiyun Dan Luo Fu Bisa Mendapatkan Jubah Kekaisaran Dan Dekrit Dia Akan Bisa Mengambil Alih Kota Kekaisaran Kemudian Dia Akan Dapat Memproklamasikan Dirinya Sebagai Kaisar Dan Mendapatkan Persetujuan Dari Para Leluhur Pada Saat Itu Sudah Terlambat Tidak Peduli Apa Yang Dia Lakukan Dia Tidak Menyangka Long Senya Membawa Begitu Banyak Ahli Bersamanya Tidak Hanya Gagal Mengambil Dekrit Dan Jubah Mereka Bahkan Lari Kembali Bagaimana Mungkin Mosou Tidak Marah Permainan Catur Tidak Bergantung Pada Siapa Yang Lebih Kuat Yang Penting Adalah Bidak Catur Yang Akan Menentukan Hasil Pertandingan Satu Bidak Catur Bisa Menentukan Hasil Pertandingan Mosou Berpikir Bahwa Dia Memiliki Kendali Penuh Atas Bidak Ini Siapa Yang Mengira Senya Tidak Akan Bisa Melakukan Apapun Selain Merusak Segalanya Apakah Feng Feiyun Sudah Mati? Mosou Sedikit Tenang Dan Bertanya Dia Melarikan Diri Senya Menggertakkan Giginya Takut Beiming Mosou Akan Marah Dia Segera Menambahkan Meskipun Permaisuri Luo Sudah Mati Saya Tahu Siapa Yang Membunuhnya Jubah Naga Regal Dan Dekrit Kekaisaran Ada Di Tangan Orang Itu Siapa? Mosou Bertanya Namong Hong Yan Jika Bukan Karena Namong Hong Yan Dia Akan Duduk Di Singgah Sana Sekarang Pelacur Ini Jika Aku Menangkapnya Aku Akan Menyiksanya Dengan Baik Longsenya Berkata Dengan Kejam Matanya Dipenuhi Dengan Kekejaman Ekspresi Mosou Relax Setelah Mendengar Ini Dia Mengungkapkan Senyuman Aneh Jadi Itu Dia Itu Mudah Sekarang Saya Akan Mengambil Semuanya Sekaligus Feng Feiyun? Ah Feng Feiyun Kau Begitu Mudah Namun Begitu Licik Kau Benar-Benar Mengetahui Rencanaku Baiklah Sangat Baik Aku Tidak Bisa Membiarkanmu Hidup Sekarang Senya Tidak Mengerti Namong Hong Yan Memiliki Jubah Gaib Di Atas Jubah Naga Regal Menangkapnya Akan Jauh Lebih Sulit Daripada Menangkap Feng Feiyun Kenapa Dia Begitu Percaya Diri Hampir Semua Penjaga Sungai Ilahi Telah Dikirim Keluar Dari Toko Baturoh Hanya Empat Dari Mereka Yang Tersisa Ini Adalah Tempat Rahasia Yang Paling Cocok Untuk Bersembunyi Itu Adalah Tempat Di Mana Seseorang Dapat Secara Diam Diam Memberi Perintah Mengatur Pasukan Dan Mengendalikan Situasi Seluruh Ibu Kota Ilahi Luofu Sekarang Kamu Memiliki Segel Kekaisaran Bisakah Kamu Menggunakan Kekuatan Tersembunyi Dari Klan Kerajaan? Feng Feiyun Menurunkan Gulungan Dari Dinding Dan Meletakkannya Di Atas Meja Sambil Melihat Peta Sang Putri Menjawab Secara Teori Feng Feiyun Tampaknya Lebih Unggul Daripada Sang Putri Kalau Begitu Gunakan Kekuatan Klan Kerajaan Untuk Mengalahkan Faksi Putra Mahkota Secepat Mungkin Dan Merebut Kota Kekaisaran Mengingat Situasi Saat Ini Siapapun Yang Dapat Merebut Kota Kekaisaran Dengan Paksa Akan Menjadi Kaisar Selain Itu, Kami Memiliki Segel Kekaisaran Simbol Kaisar Jin Sangat Dibenarkan Bagi Kita Untuk Menjadi Kaisar Tapi Pihak Putra Mahkota Telah Mengambil Alih Setengah Dari Kota Ditambah Lagi, Jika Gerbang Ditutup Bahkan Pasukan Perang Pun Tidak Akan Bisa Menerobos Putri Luofu Baru Saja Menerima Laporan Dan Mengetahui Situasi Di Dalam Dan Di Luar Dari Kota Kekaisaran Meskipun Pihak Feng Feiyun Memiliki Keunggulan Absolut Di Ibu Kota Faksi Putra Mahkota Telah Mengambil Alih Wilayah Pusat Feng Feiyun Berbicara Dengan Ekspresi Serius Pertama, Beritahu Heaven Butler Markis Untuk Menyerang Kota Kekaisaran Dengan Paksa Kedua, Putri Luofu, Gunakan Segel Kekaisaran Untuk Memerintahkan Kekuatan Klan Kerajaan Untuk Membuka Gerbang Kedua Rencana Ini Harus Dilaksanakan Secara Bersamaan Tanpa Penundaan Pengawal Istana Sungai Ilahi Pergi Diam-Diam Untuk Meneruskan Perintah Dia Menulis Surat Rahasia Dan Menggunakan Segel Kekaisaran Untuk Mencetak Segel Mistis Sebelum Mengirimkannya Ke Kota Kekaisaran Meskipun Dia Tidak Tahu Apakah Ini Cukup Untuk Memobilisasi Kekuatan Klan Kerajaan Itu Masih Patut Dicoba Dia Berkata, Akan Sangat Bagus Jika Saya Bisa Mendapatkan Dekrit Kekaisaran Dengan Begitu, Saya Akan Bisa Memerintah Semua Pembudidaya Di Dunia Feng Feiyun Dengan Lembut Menghela Nafas Saat Mengingat Sosok Cantik Namong Hongyan Pada Saat Ini, Ning Suai Berlari Masuk Dan Berseru Sesuatu Telah Terjadi Sesuatu Yang Besar Telah Terjadi Ada Apa? Bicaralah Pelan-Pelan Ning Suai Terengah-Engah Dan Berkata Saya Berjalan-Jalan Di Luar Sebelumnya Dan Semua Orang Membicarakan Hal Yang Sama Mereka Mengatakan Bahwa Raja Ilahi Saat Ini Sudah Mati Dibunuh Secara Pribadi Oleh Putra Mahkota Yang Mulia Memiliki Kendali Penuh Atas Ibu Kota Dan Saat Ini Sedang Mengangkut Mayat Raja Ilahi Ke Kuil Raja Ilahi Raja Ilahi Saat Ini Tidak Lain Adalah Feng Feiyun Seseorang Jelas Menyebarkan Rumor Ini Terkadang, Rumor Bisa Sangat Merusak Dalam Perang Itu Bisa Menyebabkan Satu Pihak Kehilangan Moral Dan Cepat Kalah Sang Putri Merenung Mosou Memang Rubah Tua Yang Cerdik Dia Tau Bahwa Kekuatan Terpenting Di Sisinya Berasal Dari Vaksi Raja Ilahi Di Bawah Kendali Feng Feiyun Jika Feng Feiyun Mati, Maka Vaksi Itu Akan Berantakan Ekspresi Feng Feiyun Berubah Menjadi Marah Dia Tau Bahwa Tujuan Mosou Tidak Terbatas Pada Ini Dan Berkata, Kuil Raja Ilahi Berjarak 3000 Mil Dari Ibu Kota Patung Raja Ilahi Sebelumnya Diabadikan Di Sana Saat Ini, Perang Sedang Memuncak Namun Putra Mahkota Akan Pergi Ke Kuil Ya, Saya Juga Merasa Aneh Bahkan Jika Mereka Ingin Menyebarkan Desas-Desus Bahwa Anda Sudah Mati Tidak Perlu Melakukannya Mengapa Mereka Ingin Mengangkut Mayat Anda Ke Kuil Gatking Apa Yang Mereka Coba Lakukan? Ning Suai Menggaruk Kepalanya Ekspresi Feng Feiyun Tiba-Tiba Berubah Dia Membanting Telapak Tangannya Di Atas Meja Perunggu Dengan Kilatan Mematikan Di Matanya Mereka Mencoba Memikat Hong Yan Ke Dalam Perangkap, Bajingan Dengan Itu, Feng Feiyun Menghilang Dari Toko Baturoh Dan Menggunakan Swift Samsara Dengan Kecepatan Penuh Untuk Meninggalkan Ibu Kota Ada Api Yang Membakar Di Dalam Hatinya Mosou Tahu Bahwa Hong Yan Telah Melarikan Diri Dari Ibu Kota Menangkapnya Akan Sama Sulitnya Dengan Mencapai Surga Jadi Dia Harus Menggunakan Feng Feiyun Sebagai Umpan Agar Dia Mengambil Umpan Jika Dia Dibujuk Kembali Ke Ibu Kota Maka Feng Feiyun Pasti Akan Pergi Dan Menghentikannya Namun, Jika Ini Terjadi Di Luar Ibu Kota Maka Sudah Terlambat Bagi Feng Feiyun Untuk Menyelamatkannya Ini Adalah Niat Mosou Yang Sebenarnya Pada Hari Ini, Banyak Pembudidaya Melarikan Diri Dari Ibu Kota Seolah-olah Mereka Melarikan Diri Untuk Hidup Mereka Sejauh Mata Memandang, Ada Pembudidaya Di Mana-mana Di Luar Ibu Kota Dewa Berlari Untuk Hidup Mereka Hong Yan Mengendarai Kereta Mewah Dua Kelinci Seputih Salju Sedang Menarik Kereta Untuknya Kedua Kelinci Ini Berbulu Dan Sangat Lucu Mata Bulat Mereka Bahkan Lebih Besar Dari Kepalan Tangan Dan Mereka Terlihat Sangat Cerdas Gerbong Itu Melewati Jalan Resmi Menuju Kota Iron Mountain Di Selatan Ini Adalah Tempat Di Mana Dia Dan Feiyun Setuju Untuk Bertemu Meski Kaki Kelinci Itu Pendek Kecepatan Menarik Gerobaknya Tidak Lambat Hong Yan Duduk Di Dalam Mobil Merasa Sangat Bahagia Dia Seperti Seorang Gadis Kecil Yang Mengalami Kebangkitan Cinta Pertamanya Dan Akan Pergi Kencan Pertamanya Dia Sedikit Manis Sedikit Pemalu Dan Sedikit Berharap Awalnya Dia Mengira Kali Ini Akan Sangat Berbahaya Tetapi Bertentangan Dengan Harapannya Semuanya Tampak Sangat Lancar Bagaimana Mungkin Dia Tidak Bahagia Kelinci Kelinci Anda Harus Berlari Lebih Cepat Jika Orang Jahat Itu Feng Feiyun Sampai Lebih Dulu Maka Aku Akan Marah Padanya Karena Tidak Mendengarkanku Kau Harus Tahu Betapa Menyebalkannya Pria Itu Fei Fei, Yun Yun, Siapapun Dari Kalian Yang Menggunakan Lebih Banyak Kekuatan Akan Mendapatkan Sekeranjang Wortel Ekstra Saat Kalian Sampai Disana Saya Tidak Pernah Berbohong Kepada Kelinci Hong Yan Dalam Suasana Hati Yang Baik Hari Ini Dan Bisa Berbicara Dengan Kelinci Kedua Kelinci Besar Yang Sedang Menarik Kereta Sepertinya Mengerti Kata-Kata Hong Yan Mata Bulat Mereka Berbinar Saat Mereka Mengertakan Gigi Dan Menarik Kereta Dengan Sekuat Tenaga Bab 589 Dinginnya Musim Dingin Akan Segera Berlalu Salju Di Gunung Mencair Dan Air Mengalir Ke Anak Sungai Yang Jernih Dan Manis Ada Lapisan Daun Yang Tebal Di Hutan Maple Salju Mencair Dan Dedaunan Mengering Di Bawah Sinar Matahari Tetapi Masih Semerah Bunga Beberapa Burung Pipit Berbulu Cerah Bertengger Di Batang Pohon Biru Tua Yang Gundul Mereka Bernyanyi Dengan Gembira Dan Suara Mereka Bergema Di Seluruh Hutan Pegunungan Beberapa Tempat Sudah Mulai Bertunas Memperlihatkan Spora Hijau Lembut Yang Memancarkan Aroma Kayu Yang Samar Musim Semi Telah Tiba Dua Kelinci Seputih Salju Sedang Menarik Kereta Ada Suara Indah Yang Datang Dari Kereta Itu Ceria Dan Menyenangkan Terjalin Dengan Musik Musim Semi Burung Burung Di Pohon Berkicau Dan Mengejar Kereta Namun, Mereka Hanyalah Burung Biasa Kecepatan Terbang Mereka Terbatas Dan Mereka Dengan Cepat Kehilangan Pandangan Dari Kereta Sepanjang Jalan Adalah Pembudidaya Yang Melarikan Diri Dari Ibu Kota Beberapa Memiliki Pedang Di Punggung Mereka Sementara Yang Lain Mengendarai Binatang Raksasa Beberapa Mengendarai Gerbong Dengan Pelayan Mengikuti Mereka Dunia Tidak Dapat Diprediksi Orang Yang Baru Saja Hidup Kembali Sekarang Sudah Mati Seorang Daois Tua Berkata Sambil Berjalan Itu Benar Putra Mahkota Telah Menguasai Ibu Kota Raja Ilahi Dan Sang Putri Kalah Saya Mendengar Raja Dibunuh Di Tempat Sementara Sang Putri Dipenjara Tambah Lelaki Tua Lainnya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Putra Mahkota Mendapat Dukungan Dari Klan Beiming Siapa Yang Bisa Dibandingkan Dengan Mereka Di Ibu Kota Beiming Mosou Terkenal Licik Dengan Dia Bermain Catur Dalam Bayang-Bayang Dua Junior Ini, Feng Feiyun Dan Putri Luofu Tidak Bisa Mengalahkannya Mendering Sebuah Kereta Tiba-Tiba Berhenti Karena Berhenti Terlalu Tiba-Tiba Kereta Yang Terbuat Dari Emas Dan Tembaga Itu Bergoyang Kencang Seolah Akan Terbang Keluar Para Pembudidaya Yang Sedang Berbicara Diblokir Oleh Kereta Dan Berhenti Pada Saat Yang Bersamaan Mereka Semua Adalah Sesepuh Dari Sekte Terkenal Di Dunia Kultifasi Abadi Kultifasi Mereka Tak Tertandingi Dan Mereka Tidak Takut Dirampok Selain Itu, Bagaimana Mungkin Orang-Orang Di Dalam Gerbong Itu Adalah Bandit Siapa Yang Kamu Bilang Sudah Mati Suara Dari Gerbong Itu Sangat Indah Mereka Belum Pernah Mendengar Suara Yang Begitu Indah Sebelumnya Itu Juga Sangat Dingin Menyebabkan Tulang Mereka Sakit Dan Gigi Mereka Bergemeretak Apakah Itu Malaikat Atau Iblis Di Kereta Ada Terlalu Banyak Ahli Di Dunia Ini Meskipun Mereka Adalah Sesepuh Dari Sekte Terkenal Jika Mereka Terlalu Sombong Mereka Masih Bisa Mati Tanpa Mengetahui Alasannya Tau Istua Berkata Raja Ilahi Saat Ini Mustahil Suara Hongyan Menjadi Lebih Dingin Dia Bergegas Keluar Dengan Menghirup Udara Membuat Lubang Di Gerbong Dan Menabrak Tau Istua Membuatnya Terbang Engah Tau Istua Ini Telah Berkultifasi Dengan Pahit Selama Lebih Dari Seratus Tahun Dan Kultifasinya Tidak Biasa Namun Dia Masih Memuntahkan Seteguk Darah Dan Menderita Luka Berat Dia Jatuh Ke Tanah Tidak Bisa Merangkat Kembali Mengapa Kamu Begitu Tidak Masuk Akal Semua Yang Dikatakan Marsial Paman Saya Adalah Kebenaran Mengapa Saya Harus Berbohong Kepada Anda Seorang Pria Muda Yang Mengenakan Jubah Dawis Biru Berkata Perebutan Kekuasaan Di Ibu Kota Telah Mengakibatkan Kekalahan Feng Feiyun Dan Putri Luofu Feng Feiyun Secara Pribadi Dibunuh Oleh Putra Mahkota Dan Sekarang Dimakamkan Di Kuil Raja Ilahi Ini Adalah Fakta Yang Diketahui Semua Orang Tidak Mungkin, Sama Sekali Tidak Mungkin Dia Berjanji Padaku Bahwa Dia Akan Pergi Ke Kota Gunung Besi Jadi Dia Pasti Akan Pergi Kesana Kamu Bohong, Kamu Pasti Bohong Pembohong, Semua Harus Mati Jubah Seputih Salju Hong Yan Tiba-Tiba Dilalap Api Merah Dia Bergegas Keluar Dari Gerbong Dan Menyalakan Daun Kering Di Tanah Kemudian, Seluruh Hutan Maple Juga Ikut Terbakar Api Melonjak Dan Asap Hitam Membubung Ke Langit Saat Dia Berjalan Keluar Dari Hutan Maple Sudah Ada Mayat Di Mana-Mana Tidak Satupun Dari Mereka Masih Hidup Mungkin Ada Ratusan Dari Mereka Terdengar Suara Dan Bau Daging Dan Darah Yang Terbakar Dari Dalam Orang-Orang Ini Semua Mengatakan Bahwa Feng Feiyun Sudah Mati Jadi Mereka Semua Sudah Mati Pembohong, Semua Pantas Mati Jubah Putihnya Berlumuran Darah Rambut Hitamnya Tergerai Dengan Dedaunan Merah Menempel Di Sana Matanya Agak Kusam Dan Haus Darah Saat Dia Menuju Keselatan Menuju Kuil Raja Ilahi Feng Feiyun Belum Mati Dia Bertanya Feng Feiyun Sudah Mati, Dibunuh Oleh Putra Mahkota Mayatnya Sedang Diangkut Ke Kuil Sekarang Mengingat Betapa Putra Mahkota Membenci Feng Feiyun Aku Khawatir Dia Akan Mencambuk Mayat Itu Seorang Kultifator Menjawab Pembohong, Mati Hong Yan Mengulurkan Tangannya Yang Seputih Salju Dan Tanpa Celah Dan Langsung Mematahkan Leher Kultifator Itu Sepanjang Jalan Keselatan Ada Mayat Di Sepanjang Jalan Dia Seperti Iblis Wanita Yang Haus Darah Pakaian Putihnya Diwarnai Merah Dengan Darah Feng Feiyun Belum Mati Dia Bertanya Lagi Seorang Pria Yang Sedikit Gemuk Gemetar Saat Melihatnya Dia Tergagap Dia 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 Belum Mati Pembohong Mati Hong Yan Langsung Menamparkan Pria Gemuk Itu Ke Tanah Kemudian Seluruh Tubuhnya Menegang Saat Dia Menggigit Bibirnya Dia Tidak Bisa Menahan Air Mata Ketika Dia Bergumam Pada Dirinya Sendiri Aku Khawatir Dia Benar-Benar Mati Di Kejauhan Scholar Heaven Calculating Su Yun, Yan Ziyu, Dan Ji Yun Yun Sedang Duduk Di Atas Kapal Terbang Di Langit Mereka Juga Melarikan Diri Dari Ibu Kota Dan Mengobrol Dengan Riang Mereka Sedang Minum Teh Dan Mendiskusikan Peristiwa Besar Dunia Oh Lihat Bukankah Itu Namong Hong Yan Sarjana Itu Adalah Orang Pertama Yang Memperhatikan Mayat-Mayat Di Tanah Dia Mengikuti Barisan Mayat Sejauh Puluhan Mil Dan Melihat Namong Hong Yan Yang Lain Menoleh Untuk Melihat Juga Ekspresi Yan Ziyu Menjadi Serius Apa Yang Terjadi Padanya Mengapa Dia Membunuh Begitu Banyak Orang Cendikiawan Itu Menyembunyikan Jarinya Di Lengan Bajunya Dan Dengan Cepat Menghitung Sambil Menatap Su Yun Meskipun Su Yun Buta Dia Bisa Merasakan Tatapan Cendikiawan Itu Dia Dengan Tenang Tersenyum Saya Memang Punya Dendam Dengan Namong Hong Yan Tapi Itu Sebelum Saya Dibutakan Meskipun Mataku Dibutakan Karena Dia Itu Juga Membuatku Mengerti Apa Yang Sebenarnya Aku Inginkan Dari Perspektif Yang Berbeda Saya Harus Berterima Kasih Padanya Dia Berhenti Sejenak Sebelum Melanjutkan Dalam Hatiku Dia Bukan Musuh Tapi Kekasih Teman Ekspresi Cendikiawan Menjadi Serius Setelah Ramalannya Jika Dia Adalah Kekasih Seorang Teman Maka Kita Tidak Bisa Hanya Duduk Dan Menonton Ada Masalah Besar, Cepat, Kejar Dia Atau Konsekuensinya Tidak Terbayangkan Jika Ulama Menyebutnya Masalah Besar Maka Itu Pasti Masalah Besar Su Yun Dan Yan Ziyu Menyalurkan Semua Kiroh Mereka Kedalam Kapal Sebuah Cahaya Terang Melilit Kapal Dan Meledak Dengan Kecepatan Yang Tak Tertandingi Saat Mengejar Hong Yan Hati Feng Fei Yun Terbakar Saat Dia Berlari Menuju Kuil Dewa Raja Dengan Kecepatan Ekstrim Hong Yan Lebih Baik-Baik-Baik Saja Atau Aku Akan Mengubur Seluruh Klan Bei Ming Bersamanya Mata Feng Fei Yun Memerah Bahkan Darah Iblisnya Yang Tertekan Terbangun Dengan Aura Pembunuh Yang Menindas Setiap Kali Tubuhnya Bergerak Dia Akan Melintasi Gunung Virasat Buruk Fei Yun Semakin Kuat Tepat Ketika Dia Akan Sampai Ke Kuil Dia Melihat Awan Merah Di Atas Cakrawala Setengah Dari Langit Diterangi Oleh Api Ledakan Gelombang Panas Yang Kuat Langsung Menamparkan Feng Fei Yun Dari Awan Pakaiannya Berubah Menjadi Abu Dan Kulitnya Dipenuhi Luka Bakar Bahkan Dari Jarak Beberapa Ratus Mil Kekuatan Api Sudah Begitu Kuat Bahkan Makhluk Tercerahkan Setengah Langkah Akan Disempurnakan Sampai Mati Jika Dia Berada Di Pusat Ini Adalah Formasi Besar Api Yang Membara Sesuatu Yang Sangat Akrab Dengan Feng Fei Yun Formasi Inilah Yang Mengubah Seluruh Mansion Menjadi Lautan Lava Formasi Besar Api Yang Membara Terletak Di Kuil Dewa Raja Se-Nya Berdiri Di Awan Dengan Empat Lelaki Tua Yang Kuat Di Belakangnya Semuanya Berada Di Level Raksasa Aura Mereka Mengerikan Seperti Empat Dewa Yang Melindungi Se-Nya Se-Nya Melihat Kesumber Api Dan Mengungkapkan Senyum Riang Kakek Benar, Jalang Itu Benar-Benar Datang, Haha Sayang Sekali Aku Bahkan Tidak Bisa Bermain Dengannya Sebelum Dia Disempurnakan Sampai Mati Dalam Formasi Besar Dia Memiliki Firi Bird Gaun Dan Cloak Of Invisibility Hanya Incin Rating Flame Grand Formation Yang Bisa Memurnikannya Sampai Mati Tanpa Kesalahan Apapun Seorang Lelaki Tua Dengan Labu Tergantung Di Pinggangnya Berkata Dengan Dingin Long Se-Nya Mengangguk Sambil Tersenyum Dibandingkan Dengan Singa Sana Seorang Wanita Memang Tidak Layak Disebut Di Dalam Formasi Prairie Blazing Seluruh Dunia Diwarnai Merah Tua Tanah Mulai Berubah Menjadi Magma Kuil God King Yang Berdiri Di Puncak Gunung Juga Diwarnai Merah Itu Mulai Mencair Perlahan Samar-Samar Orang Bisa Melihat Sosok Yang Menakjubkan Berdiri Di Kuil Raja Ilahi Dia Ingin Bergegas Keluar Tetapi Dia Terlempar Ke Belakang Oleh Batu Besar Yang Beratnya Jutaan Kilogram Dia Jatuh Ke Tanah Pakar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berkumpul Di Sekitar Formasi Prairie Blazing Heaven Dia Tidak Bisa Terburu-Buru Keluar Sama Sekali Feng Feiyun Berdiri Beberapa Ratus Mil Jauhnya Dengan Cahaya Menyala Seterang Darah Di Matanya Dia Mengabaikan Segalanya Dan Bergegas Menuju Kuil Ledakan, Ledakan Suyun Dan Yan Ziyu Berusaha Sekuat Tenaga Dan Meraih Lengan Feng Feiyun Ingin Menyeretnya Kembali Kamu Tidak Bisa Pergi Setidaknya Ada Sepuluh Raksasa Dari Beiming Kamu Hanya Akan Mati Jika Pergi Suyun Meraih Lengan Kanan Feng Feiyun Seperti Sepasang Penjepit Enyahlah Mata Feng Feiyun Semerah Darah Saat Dia Mengerahkan Seluruh Kekuatannya Energi Jahat Dari Tulang Punggung Yama Melonjak Saat Dia Meraih Suyun Dan Yan Ziyu Membanting Mereka Satu Sama Lain Kekuatan Feng Feiyun Begitu Besar Sehingga Dua Tulang Yan Ziyu Patah Suyun Dan Yan Ziyu Tidak Melepaskannya Suyun Mengeluarkan Rantai Baja Setebal Lengan Dan Mengikat Dirinya Dan Feng Feiyun Menjadi Satu Kemudian Dia Mengerahkan Kekuatan Dan Setengah Dari Tubuhnya Tenggelam Ketanah Dia Tampak Seperti Pilar Berbentuk Manusia Ingin Menjepit Feng Feiyun Yan Ziyu Mengeluarkan Pengait Besi Bulan Sabit Dan Menusuk Lengannya Dan Lengan Feng Feiyun Menghubungkan Keduanya Yan Ziyu Juga Tenggelam Kedalam Tanah Dan Berubah Menjadi Pilar Berbentuk Manusia Mereka Terlambat Satu Langkah Dan Tidak Bisa Menghentikan Namong Hong Yan Tetapi Mereka Harus Menghentikan Feng Feiyun Mereka Tidak Ingin Dia Mati Jadi Mereka Harus Menghentikannya Feng Feiyun Sepertinya Mendengar Teriakan Namong Hong Yan Dia Berteriak Dan Darah Iblisnya Melonjak Ribuan Jiwa Binatang Bergegas Keluar Dari Kulitnya Dan Menyeret Yan Ziyu Dan Su Yun Kedepan Mereka Meninggalkan Dua Lubang Yang Dalam Dengan Darah Di Dindingnya Bab 590 Kerumputan Liar Tersulut Dan Pohon-Pohon Mati Terperangkap Dalam Api Tanah Ini Telah Berubah Menjadi Domen Yang Berapi Api Su Yun Dan Yan Ziyu Memadatkan Kekuatan Terkuat Mereka Dan Secara Praktis Mengikatkan Diri Mereka Ketubuh Feng Feiyun Saat Mereka Menyeretnya Melewati Lumpur Pada Saat Ini Feng Feiyun Tampaknya Mampu Menyeret Gunung Saat Dia Menyeret Keduanya Lebih Dari 30 Mil Tanah Berlumuran Darah Meninggalkan Dua Lubang Yang Dalam Kekuatan Feng Feiyun Sepertinya Telah Abis Sepatunya Aus Dan Lengannya Berlumuran Darah Tapi Dia Masih Terus Berlari Menuju Formasi Prairie Flame Di Kejauhan Terdengar Samar-Samar Suara Sitar Seolah-olah Seorang Wanita Sedang Menangis Atau Berduka Atas Kiamat Darah Iblis Di Tubuhnya Bangkit Kembali Jika Kita Tidak Menaklukkannya Bahkan Jika Dia Tidak Mati Untuk Klan Beiming Dia Akan Tetap Berubah Menjadi Iblis Cendikiawan Itu Mengeluarkan Gaharu Giyok Putih Yang Tampak Seperti Penguasa Spiritual Dan Mengarahkannya Ketulang Punggung Feng Feiyun Raur Meskipun Feng Feiyun Hampir Menjadi Iblis Indra Spiritualnya Masih Sangat Tajam Dia Berbalik Dan Meraung Matanya Menembakkan Segudang Api Dan Langsung Mendorong Sarjana Itu Kembali Jubah Daois Putihnya Terbakar Penuh Lubang Biarkan Aku Yang Melakukannya Bulan Putih Cerah Muncul Di Bawah Sinar Bulan, Seorang Wanita Anggun Melayang Seperti Gumpalan Asap Putih Dia Tampak Seperti Seorang Dewi Yang Keluar Dari Lukisan Jing Yue Tiba Dari Cakrawala Dengan Kapal Giyok Di Dahinya Segala Sesuatu Di Sekitarnya Melambat Seolah-olah Waktu Melambat Namun, Dia Sama Sekali Tidak Terpengaruh Saat Dia Perlahan Berjalan Di Belakang Feng Feiyun Matanya Penuh Kelembutan Saat Dia Mengarahkan Jarinya Ketulang Punggung Yama Di Punggung Feng Feiyun Meskipun Gerakan Feng Feiyun Sepuluh Kali Lebih Lambat, Dia Masih Membalas Dengan Serangan Telapak Tangan Di Bahu Jing Yue Jing Yue Tidak Mengelak Dan Dengan Paksa Mengambil Telapak Tangan Feng Feiyun Pada Akhirnya, Dia Berhasil Menaklukkan Feng Feiyun Seolah-olah Dia Disambar Petir Dari Sembilan Cakrawala Saat Dia Jatuh Ke Tanah Bahu Kanan Jing Yue Patah Karena Serangan Feng Feiyun Tapi Dia Masih Menggunakan Tangan Kirinya Untuk Menangkapnya Agar Dia Tidak Jatuh Ke Tanah Dia Memeluk Feng Feiyun Dan Duduk Tanpa Bergerak Dengan Kuil Raja Ilahi Sebagai Pusatnya, Bumi Berubah Menjadi Lautan Lava Yang Memurnikan Segalanya Haha, Akhirnya Mati, Bahkan Tidak Ada Sehelai Jiwapun Yang Tersisa Long Se-Nya Berdiri Di Awan Dengan Senyum Di Wajahnya Dia Melambaikan Tangannya Dan Dua Pakaian Ilahi Terbang Keluar Dari Formasi Prairi Inferno Salah Satunya Terbakar Dengan Api Dan Ditenun Dari Bulu Teratai Merah Ini Adalah Pakaian Api Teratai Merah Setelah Pakaian Api Teratai Merah Dipakai, Tidak Mungkin Melepasnya Kecuali Pemiliknya Sudah Mati Tampaknya Hongyan Memang Telah Disempurnakan Sampai Mati Dalam Formasi Jubah Ilahi Kedua Memiliki Sembilan Naga Emas Yang Dibordir Di Atasnya Mereka Tampak Agung Dan Penuh Spiritualitas Seolah-olah Benar-Benar Ada Sembilan Naga Yang Tersegel Di Dalamnya Ini Adalah Jubah Naga Regal Yang Dikenakan Oleh Kaisar Dinasti Jin Senya Gemetar Kegirangan Setelah Mendapatkan Dua Pakaian Ini Dia Meraih Regal Dragon Robe Dan Memakainya Aura Kekaisaran Yang Agung Datang Dari Tubuhnya Kempat Raksasa Yang Menjaganya Semua Bersujud Di Tanah Dan Berteriak Salam, Kaisar Jin Haha, Long Senya Tertawa Dengan Tangan Terkatup Di Belakang Punggungnya Tiba-Tiba, Alisnya Berkerut Saat Dia Terus Mencari Formasi Besar Prairie Fire Tetapi Dia Tidak Dapat Menemukan Apapun Apa Yang Dicari Kaisar Jin Seorang Lelaki Tua Bertanya Dekrit Kekaisaran Senya Menjadi Lebih Cemas Apakah Itu Akan Disempurnakan Oleh Formasi Divine Fire Prairie Omong Kosong Dekrit Kekaisaran Ditulis Secara Pribadi Oleh Ayah Dan Itu Memiliki Tanda Insignia Kekaisaran Yang Tidak Dapat Dipadamkan Bahkan Formasi Api Surgawi Pembakaran Prairie Tidak Dapat Memperbaikinya Senya Berhenti Dan Berkata Pelacur Itu Pasti Telah Mengirim Seseorang Ke Feng Fei Yun Sebelumnya Akan Buruk Jika Jatuh Ketangan Feng Fei Yun Atau Putri Luofu Ayo Kembali Ke Ibu Kota Senya Adalah Yang Pertama Terbang Diikuti Oleh Empat Raksasa Dan Para Ahli Dari Kam Api Ilahi Mereka Semua Terbang Menuju Ibu Kota Ilahi Api Masih Menyala Dan Semua Tumbuh-Tumbuhan Dalam Jarak Seribu Mil Telah Terbakar Menjadi Abu Area Paling Sentral Bahkan Telah Berubah Menjadi Lautan Lava Gelombang Panas Melonjak Ke Langit Membakar Semua Makhluk Hidup Di Darat Suara Mendasing Suara Mendasing Angin Panas Bertiup Tapi Tidak Bisa Menghangatkan Hati Fei Yun Sama Sekali Begitu Fei Yun Bangun Kelompok Senya Telah Pergi Selama Enam Jam Api Didekatnya Telah Padam Tetapi Lahar Di Tengahnya Belum Memadat Api Masih Berkedip-kedip Di Permukaan Feng Fei Yun Berdiri Di Sana Dengan Bingung Sebuah Batu Besar Jatuh Dan Berguling Kelahar Itu Langsung Meleleh Dan Mengeluarkan Suara Menggelegak Aura Api Surgawi Masih Tertinggal Di Dalam Lava Ini Berkali-Kali Lipat Lebih Merusak Daripada Lahar Biasa Dari Inti Bumi Itu Bisa Menyempurnakan Makhluk Tercerahkan Semu Sampai Mati Jing Yue Mengikuti Di Belakang Feng Fei Yun Feng Fei Yun, Jika Kamu Menyalahkanku Bunuh Aku Sekarang Dan Aku Tidak Akan Melawan Su Yun Berlumuran Darah Terutama Bagian Bawah Tubuhnya Dagingnya Robek Dan Hancur Setelah Diseret Ke Bawah Tanah Oleh Feng Fei Yun Sejauh Puluhan Mil, Tulang-Tulangnya Hampir Digiling Feng Fei Yun Menatap Kosong Ke Lautan Lava Dengan Tatapan Kosong Di Matanya Feng Fei Yun, Aku Juga Bertanggung Jawab Atas Kematian Hong Yan Jika Kamu Ingin Membunuhku, Aku Tidak Punya Keluhan Ziyu Sama Seng Saranya Dengan Su Yun Tulang Di Kakinya Akan Segera Terlihat Tangan Kirinya Hampir Lumpuh Karena Tergantung Di Lengan Feng Fei Yun Feng Fei Yun Tertegun, Mati Su Yun, Yan Ziyu, Dan Cendikiawan Semuanya Terdiam Mereka Hanya Bisa Menyaksikan Hong Yan Disempurnakan Oleh Formasi Api Prairie Dan Dibakar Sampai Mati Siapapun Bisa Membayangkan Betapa Menyakitkan Bagi Orang Yang Masih Hidup Untuk Dibakar Hidup-Hidup Oleh Api Selain Itu, Dia Mengenakan Firi Phoenix Garment Yang Sangat Bisa Menahan Pembakaran Formasi Heaven Flame Prairie Dia Pasti Akan Mati Dengan Sangat Lambat Dia Tidak Akan Bisa Melarikan Diri Bahkan Jika Dia Mau Dan Akan Sulit Baginya Untuk Mati Bahkan Jika Dia Menginginkannya Ini Mirip Dengan Merebus Seseorang Dalam Air Mendidih Atau Minyak Goreng Dong Fang Jingyue Berkata, Kamu Telah Melakukan Yang Terbaik Jika Kamu Ingin Menyalahkan Seseorang, Salahkan Kami Suara Feng Fei Yun Agak Serak Seolah-olah Dia Sedang Menangis Jika Dia Benar-Benar Mati Maka Pasti Ada Jiwa, Kan? Belum Lagi Jiwa, Bahkan Jejak Kehidupan Seseorang Yang Disempurnakan Sampai Mati Oleh Formasi Api Prairie Akan Sepenuhnya Disempurnakan Kemudian, Orang Tersebut Akan Jatuh Dari Dunia Ini Kali Ini, Jingyue Juga Diam Kalau Begitu Seharusnya Ada Jiwa, Kan? Feng Fei Yun Berbalik Dan Meraih Bahu Jingyue Dia Mengguncangnya Dengan Keras Dengan Lima Jarinya Seolah Dia Ingin Menghancurkannya Bahu Jingyue Baru Saja Dihancurkan Oleh Feng Fei Yun Tapi Sekarang, Dia Dicengkram Oleh Feng Fei Yun Lagi Menyebabkan Dia Menggertakkan Giginya Kesakitan Kalau Begitu Seharusnya Ada Jiwa, Kan? Feng Fei Yun Terus Bergumam Selama Ada Jiwa, Dia Bisa Mengolah Dao Hantu Feng Fei Yun Akan Melakukan Segala Daya Untuk Membantunya Mengolah Jalan Ini Bahkan Jika Dia Berubah Menjadi Hantu Yang Haus Darah Feng Fei Yun Tidak Akan Peduli Namun, Formasi Api Prairie Terlalu Kejam Bahkan Tidak Ada Seutas Jiwanya Yang Tersisa Jadi Tidak Ada Kesempatan Baginya Untuk Mengolah Dao Hantu Jejak Hidupnya Benar-Benar Terhapus Guyuran Feng Fei Yun Langsung Melompat Ke Lautan Lava Su Yun Dan Jing Yue Terkejut Dan Ingin Melompat Juga Namun, Mereka Dihentikan Oleh Cendikiawan Itu Tidak Apa-Apa Biarkan Dia Pergi Dua Jam Kemudian, Feng Fei Yun Merangka Keluar Dari Lahar Dia Menjadi Lebih Kayu Seolah-Olah Dia Telah Kehilangan Nyawanya Ada Banyak Luka Bakar Di Tubuhnya Tetapi Dia Sepertinya Tidak Menyadarinya Dia Memancing Dua Item Dari Lautan Lava Salah Satunya Adalah Tulang Phoenix Dan Yang Lainnya Adalah Jubah Gaib Jubah Gaib Terbuat Dari Sutra Tak Terlihat Hanya Dengan Heavenly Phoenix Gaze Feng Fei Yun Bisa Melihatnya Inilah Mengapa Xenya Mengambil Regal Dragon Robe Dan Firi Bird Gaun Tapi Bukan Cloak Of Invisibility Adapun Tulang Phoenix Itu Sudah Tenggelam Ke Kedalaman Lava Niat Ilahi Xenya Tidak Bisa Mendeteksinya Tentu Saja Dia Juga Tidak Menyangka Bahwa Ada Tulang Phoenix Seperti Itu Di Tubuh Hongyan Feng Fei Yun Secara Pribadi Menanamnya Di Tubuhnya Sekarang Dia Menemukannya Tidak Ada Jejak Auranya Ini Adalah Bukti Bahwa Dia Benar-Benar Mati Dan Tidak Bisa Kembali Perpisahan Dalam Hidup Dan Mati Kepahitan Terbesar Dalam Hidup Feng Fei Yun Masih Ingat Saat Pertama Kali Melihatnya Dia Sangat Menakjubkan Dan Menakjubkan Pertama Kali Dia Mendengar Suaranya Itu Seperti Suara Alam Itu Bergema Di Hatinya Bahkan Sekarang Untuk Siapa Kecantikan Tersenyum Kapan Kecantikannya Akan Disingkirkan Di Dunia Fana Hati Tidak Pernah Menjadi Tua Tanpa Penguasa Manusia Seperti Rumput Saat Kecantikan Bertambah Tua Siapa Yang Akan Mengecat Alisnya Dia Duduk Di Menara Bela Diri Dan Dengan Lembut Memainkan Sitar Sekarang Suaranya Tidak Lagi Muncul Di Dunia Ini Bahkan Sitarnya Telah Dimurnikan Menjadi Abu Benar-Benar Dilenyapkan Seolah-olah Itu Tidak Pernah Ada Di Dunia Ini Seruling Isak Tangis Datang Dari Langit Tidak Ada Yang Tahu Siapa Yang Memainkannya Tetapi Sangat Sedih Dan Sedih Sehingga Orang Tidak Bisa Menahan Air Mata Hong Yan Sudah Mati Ini Adalah Fakta Yang Tak Terbantahkan Hal Terpenting Yang Harus Kamu Lakukan Sekarang Adalah Menenangkan Diri Dan Membalaskan Dendamnya Bukan Berpegang Pada Tulang Dan Berkabung Dongfang Jingyue Berkata Dia Adalah Satu-Satunya Yang Berani Berbicara Saat Ini Tidak Tidak Itu Tidak Benar Dia Pasti Belum Mati Kami Sepakat Bertemu Di Iron Mountain Dia Pasti Menungguku Di Sana Dia Suka Menipu Orang Haha Kita Semua Pernah Ditipu Olehnya Sebelumnya Aku Akan Pergi Kesana Sekarang Untuk Menemukannya Dia Pasti Ada Pasti Feng Feiyun Tiba-Tiba Mengungkapkan Senyum Cerah Apa Yang Kalian Tangisi Aku Baik-Baik Saja Aku Akan Pergi Mencarinya Sekarang Kalian Bisa Melakukan Apapun Yang Perlu Kalian Lakukan Dengan Itu Feng Feiyun Terbang Menuju Kota Dengan Semangat Tinggi Senyum Feng Feiyun Yang Lebih Cerah Semakin Mereka Menjadi Khawatir Serahkan Dia Padaku Dongfang Jingyue Mengikuti Di Belakang Feng Feiyun Feng Feiyun Memperhatikannya Berkali-Kali Dan Memaksanya Pergi Tapi Dia Masih Mengikutinya Sampai Ke Iron Mountain Senyum Di Wajah Feiyun Tidak Begitu Bahagia Dan Dengan Cepat Menghilang Meskipun Itu Bukan Ekspresi Menangis Itu Bahkan Lebih Buruk Dari Itu Tentu Saja Hong Yan Tidak Berada Di Iron Mountain Feng Feiyun Sedang Duduk Di Atas Batu Besar Di Pintu Masuk Kota Memegang Tulang Phoenix Yang Dingin Di Tangannya Dia Tidak Bergerak Melihat Orang Yang Lewat Datang Dari Jauh Matanya Terkadang Cerah Terkadang Redup Dan Pada Akhirnya Redup Sama Sekali Dia Bahkan Tidak Berkedip Seolah-olah Dia Telah Berubah Menjadi Patung Batu Berbentuk Manusia Menyatu Dengan Batu Besar Di Bawahnya Penantian Ini Berlangsung Selama 7 Hari 8 Malam Malam Tiba Lagi Dan Gerimis Mulai Turun Hujan Musim Semi Dan Guntur Yang Menggelegar Menimpa Tubuh Feng Feiyun Membasahi Rambutnya, Matanya, Dan Bahkan Seluruh Tubuhnya Hujan Begitu Dingin Hingga Menusup Tulang-Tulangnya Dongfang Jingyue Berdiri Di Sisi Batu Besar Basah Kuyup Karena Gerimis Dia Sepertinya Telah Berubah Menjadi Patung Batu Bersamanya San multiplied наши Dan Guntur Top 10 Seria